Terima kasih banyak Pak Ringga, terima kasih banyak Bapak Ibu. Wah ini luar biasa sekali ya malam hari ini. Saya lihat per jam ini 45 rekan yang sudah bergabung pada saat ini. Ini pembuktikan bahwa sebetulnya tema tentang leadership atau hal-hal terkait leadership masih tetap menjadi sesuatu yang aktual. Artinya belum ketinggalan zaman. Menarik ya kalau melihat hal yang seperti ini. Karena kira-kira di era tahun 2000-an, di antara 90-2000, tema-tema tentang leadership sempat tergeser dengan munculnya tren yang menarik. Lebih berbicara ke arah teknikal, manajerial, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin ada pemikiran-pemikiran bahwa yang lebih dibutuhkan pada masa-masa itu adalah hal-hal yang terkait dengan tips, trik, bagaimana cara memanajerkan orang, dan lain sebagainya. Nah, lalu di era-era ke arah dari 2010 ke sini, mulai muncul kembali perlahan-lahan tentang leadership. Dan yang luar biasanya hari-hari ini, meskipun beberapa teman-teman masih meragukan, emang leadership masih oke ya saat ini untuk dipelajari. Bukannya leadership itu gitu-gitu aja. Apakah memang hari-hari ini leadership diperlukan? Atau yang lebih banyak diperlukan adalah justru strategi dalam menghadapi berbagai situasi? Nah, dua hal ini seakan-akan dipertentangkan bahwa leadership dan strategi adalah hal-hal yang berbeda dan bertentangan ada dua kubu yang berbeda. Padahal sebetulnya sangat penting peran dari leadership di dalam mengarahkan tim kita, mengarahkan teman-teman kita, sekitar kita, bahkan memberi pengaruh 360 derajat, baik kita di posisi bawah ataupun menengah ataupun di atas. Tidak menjadi masalah, karena kita berbicara tentang leadership dalam konteks yang tepat, yaitu bagaimana leadership adalah sebuah pengaruh. Di era zaman seperti ini, di saat keadaan tidak terduga dan banyak sekali hal-hal yang muncul, perubahan yang terjadi di luar prediksi kita, maka sangat penting kita memiliki kemampuan untuk melihat apa sih ya betulnya yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, apa sih yang dirasakan oleh tim kita, apa sih yang terjadi di sekitar kita. Dan ketika kita melihat semua ini, maka ada satu hal yang membedakan antara seorang leader dan bukan leader. Saya ulangi sekali lagi. Ada satu hal yang membedakan antara seorang leader dan bukan leader. Apa itu? Ternyata hanya satu kata, yaitu respon. Bagaimana kita merespon sesuatu? Apakah kita menjadi orang yang dikenai pengaruh? Atau kita orang yang mengarahkan pengaruh? Seorang leader, dia tetap memiliki kendali. Bukan atas lingkungannya, tetapi atas dirinya sendiri. Minimal-minimal, dia mengendalikan responnya. Sehingga dia tahu pasti, oke ini keadaan seperti ini, saya harus merespon seperti ini. Contoh misalnya ketika kemarin terjadi masa pandemi, awal-awal masa pandemi, semua orang mulai kelabakan, mulai gamang, mulai ngerasa galau, mulai ngerasa ketidakmenentuan. Beberapa kemudian berkata, tenang aja deh. Ini sebentar lagi berubah keadaan. Badai pasti berlalu. Ini kata-kata positif ya, yang luar biasa sekali. Tapi kemudian 2-3 bulan ditunggu, badai tidak berlalu juga. Bahkan di beberapa daerah yang tadinya merah berubah menjadi hitam, yang kuning jadi merah, PSBB terjadi, dan ada perpanjangan, injury time. Kalau kita bicara sepak bola, perpanjangan waktu seru. Tapi kalau PSBB perpanjangan waktu, wah itu nggak seru. Kalau penyakit perpanjangan, masibah perpanjangan nggak oke. Sama sekali tidak. Tapi inilah perubahan. Perubahan. Artinya ketika sesuatu ini datang, apakah kita bisa menolaknya? Tentu tidak. Ada hal-hal yang terjadi sekitar kita, ada hal yang terjadi di dalam hidup kita bahkan, dan kita tidak bisa menolak apa yang terjadi. Ada tiga ciri dari sebuah perubahan. Yang pertama adalah ketika dia datang, dia datang secara tiba-tiba. Ini adalah ciri dari perubahan. Ketika konteks pandemi kemarin terjadi. Saya yakin tidak ada yang dapat memberitahuan sebelumnya. Misalnya tiba-tiba ada email masuk, notifnya nyala. besok akan datang COVID ke Indonesia. Nggak ada. Saya nanya ke orang-orang, nggak ada yang dapat berita. Koran, ramalan, semua nggak ada. Perubahan datang secara tiba-tiba. Siap tidak siap, suka tidak suka, setuju tidak setuju. Ketika itu harus terjadi, maka itu akan terjadi. Kita tidak bisa mengubahnya. Yang kedua ciri dari perubahan adalah bahwa ketika hal tersebut datang, kita tidak dapat menolaknya. Saya ulangi sekali lagi. Ketika hal itu datang, kita tidak dapat menolaknya. Mungkin kita bisa demo menolak hal tertentu. Mungkin di beberapa negara pernah ada demo untuk menolak kepala negara lain datang ke negara tersebut. Wah, kepala negara saja bisa didemo, ditolak. Tapi saya nggak pernah lihat dari sejak kejadian COVID kemarin sampai ke hari ini. Ada demo menolak COVID di Indonesia. Demo ramai-ramai. Kami menolak COVID. Menolak COVID. Nggak ada. Nggak ada. Nah ini ciri yang kedua dari perubahan. Bahwa perubahan tidak bisa ditolak. Karena apa? Ya percuma. Mau menolak juga ketika kondisi global terjadi. Perubahan-perubahan tertentu terjadi. Tidak bisa ditolak. Harus berubah. Inilah dinamika. Inilah hal yang memang tidak bisa ditolak. Tolak tidak bisa disangkal. Orang yang tidak mau berubah, maka mereka tidak akan bisa bertahan. Sehebat apapun, kita lihat contohnya yang paling gampang, dan ini seringkali dicontohkan. Dinosaurus adalah raja pada zamannya. Dinosaurus adalah yang terhebat pada zamannya. Pertanyaannya mengapa hari ini tidak ada lagi. Konon katanya penyebabnya cuma satu. Yaitu mereka tidak mampu beradaptasi. Dengan perubahan suhu. Dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan budaya, terus berubah di sekitar kita. Apakah kita hari ini menjadi orang-orang yang mampu melihat itu secara tepat, memaknainya dengan tepat, dan merespon dengan tepat. Atau kita menempatkan diri kita seakan-akan kita adalah korban dari sebuah perubahan. Banyak orang yang berpikir, aduh kok keadaan gini terus ya? Kok baru juga saya mau mulai usaha tiba-tiba kejadian kayak gini? Tidak sedikit ketika awal pandemi kemarin beberapa rekan-rekan ada yang ngobrol dengan saya, karena saya sering discuss dengan para rekan-rekan pengusaha, dan ada malah teman saya yang baru sudah siapkan gedung, sudah siapkan apa untuk bikin kafe. Rencananya launching bulan Februari di tahun lalu. Tiba-tiba dikenakan kejadian seperti itu. Waduh, dia bilang, ini gimana, sudah modal semua di sini, sudah sempat nyari-nyari juga karyawan, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Ada tiga tipe respon yang bisa dilakukan oleh kita. Yang pertama adalah kita merespon dengan mengeluh. Aduh kok kayak gini. Aduh kok kayak gini. Biasanya dimulai dengan kata aduh. Walaupun gak kesandung, walaupun gak apa, aduh duluan. Aduh kok seperti ini. Kemudian kita... Ini kamu gak ada nih. Setelah kita mulai berbicara dengan diri kita sendiri mengaduh. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah bagaimana kita kemudian mulai melihat keadaan-keadaan dan melihat siapa yang kira-kira bisa disalahkan. Biasanya kalau ada sesuatu yang tidak kita harapkan, respon selanjutnya adalah melihat apa yang salah. Oh ini karena cuaca. Oh ini karena alam. Ini ada respon awal. Oh iya, karena ini sih makanannya sembarangan. Ini masih respon bagus, positif. Tapi ketika itu tidak bisa diantisipasi dan tidak bisa diubah, akan muncul rempol menyalahkannya mulai gak pas. Wah ini gara-garanya nih. Kurang cepat nih penanganannya. Wah ini pasti karena kebijakannya kurang mendukung. Karena apa? Nah mulai. Ada pihak-pihak yang disalahkan. Karena apa? Karena mulai tidak bisa terantisipasi. Nah ini adalah respon-respon di awal biasanya. Nah ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, sangat penting kita melihat, menyadari diri kita sendiri. Apa sih sebetulnya yang sedang terjadi? Mengapa saya merespon seperti ini? Seorang leader adalah seorang yang langkah pertamanya. Dia menyadari siapa dirinya. Seperti apa responnya. Saya ulangi sekali lagi. Seorang leader adalah seorang yang menyadari diri. Siapa dirinya. Seperti apa responnya. Jadi ketika misalnya kita marah. Ketika kita kesel. Seorang leader memahami siapa dirinya. Dia tahu apa yang bisa menyebabkan atau memancing atau memicu. Dia marah. Mari kita coba renungkan dan berpikir sejenak. Sebetulnya ketika saya marah, apakah tiba-tiba marah? Ini kita introspeksi respon ya. Saya langsung marah nggak sih? Kalau ada orang masuk kantor tiba-tiba saya marahin? Nggak dong ya. Ketika di tengah jalan ketemu orang saya marah? Nggak juga. Lalu kapan saya marah? Apa yang saya rasakan pertama kali? Saya marah. Ketika saya renungkan contoh untuk diri saya sendiri. Ketika saya marah, gejala-gejalanya adalah nafas mulai nyesek di ulu hati. Setelah itu, mulai terasa degup jantung semakin cepat. Memompah darah semakin cepat. Ini adalah respon. Respon fisikalnya kita. Gejala dari kenarah. Jadi ketika saya mulai ngerasa ada sesuatu yang saya dengar atau apa terus tiba-tiba ada yang nyesek. Oke, saya tahu. Ini kalau dibiarkan akan bisa jadi meledak. jangan ngerasa, wah saya bisa bertahan, saya bisa bertahan. Enggak. Jadi ketika saya merasakan itu, apa yang saya lakukan, saya mulai menenangkan diri, saya tarik nafas, dalam-dalam, tahan seberapa hitungan, kemudian saya lepas. Saya lakukan tiga kali, empat kali. Ada air anget, saya minum dulu. Sehingga saya bisa tenang dulu sebelum saya melanjutkan pembicaraan. Kalau memang keadaan tidak memungkinkan karena lagi krogit, saya permisi dulu ke belakang. Sehingga saya tidak akan melakukan respon yang akan saya sesali. Seorang leader sangat perlu memiliki awareness minimal terhadap dirinya sendiri. Minimal dia memahami mengapa dia merespon seperti itu. Termasuk ketika tadi. Ketika ada sebuah pemicu, maka akan muncul respon. Ketika ada stimulus, maka akan muncul respon. Cara untuk mencegah respon yang tidak dikehendaki adalah dengan memaknai stimulus dengan tepat. Salah satunya dengan kita memaknai mengapa kejadian ini terjadi. Mengapa pandemi ini bisa terjadi. bukan masalah salah siapa. Karena kalaupun kita berespon dengan marah, kesal, dan lain sebagainya, apa yang bisa saya ubah dengan semua ini? Apakah keadaan berubah? Apakah bisnis saya tiba-tiba jadi bagus dan hebat ketika saya menyalahkan? Apakah dengan menyalahkan orang lain saya jadi benar? Nah ini respon. Ada juga orang-orang yang kemudian merespon dengan cara kedua. Yaitu ketika keadaan terjadi, sesuatu yang tidak diharapkan ini terjadi, responnya adalah, ya sudah lah. Nanti juga akan berubah lagi. Dan dia diam, menunggu hingga keadaan kembali membaik. Jika ini dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, it's okay. Tapi bagaimana jika keadaannya seperti kemarin ini? Awal, iya, kita bertahan. Ya sudah, kita tunggu. Kita tunggu tiga bulan, masih okay. Cadangan kapitalnya perusahaan masih okay ini tiga bulan. Tapi begitu lebih lanjut, lebih lanjut, lebih lanjut. Wah, ini mau nggak mau, sudah nggak cukup juga nih cadangan untuk kapital perusahaan. Nggak cukup juga cadangan untuk di dapur. apalagi ini kondisi hari-hari ini mulai sibuk nih, yang di rumah juga. Punya anak-anak sekolah, mau nggak mau, sekolahnya udah mulai di rumah. Tadinya cukup gadget orang tuanya aja yang punya, sekarang anak harus punya gadget. Pembelajaran. Beberapa rekan-rekan guru pun, mulai pendidik pun, tentu akan mulai kelabakan. Kebingungan. Waduh, ini mau gimana lagi? Satu sisi ada tuntutan kurikulum yang harus diselesaikan. Satu sisi keterbatasan. Anak-anak masa mau disuruh terus-terusan di depan gadget. Kuat berapa lama? Nah, ini pun perlu akhirnya memiliki respon yang tepat. Respon untuk hanya mengatakan, oke nanti kita tunggu keadaan berubah, tidak akan mengubah apapun. Jadi, ada pilihan yang ketiga. Dan ini sebetulnya adalah respon dari seorang leader. Apapun profesi kita, dimanapun posisi kita, baik di keluarga, baik di usaha, baik di lembaga, di organisasi. Kita, orang-orang yang memiliki panggilan sebagai seorang leader, adalah orang yang memahami bahwa kitalah yang perlu dan harus mengambil sebuah keputusan tindakan. Dan ini yang perlu kita ambil. Yaitu, bukan mengeluh. Bukan berdiam diri. Melainkan, kita mengambil peran menjadi agen-agen perubahan. Kita mengarahkan tim kita untuk melihat seperti apakah keadaan saat ini. Kita mengarahkan murid-murid kita. Kita mengarahkan mahasiswa kita. Kita mengarahkan keluarga kita. Untuk melihat bahwa kondisi ini tidak bisa ditolak. Kondisi ini tidak bisa dipungkir. Tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah yang merupakan ciri ketiga dari perubahan. Yaitu, mengubah kebiasaan dan tatanan. Sebuah perubahan akan membentuk kebiasaan baru. Sebuah perubahan akan membentuk tatanan baru. di dalam masyarakat. Dan kita sebagai leader perlu mampu melihat ini. Ada yang akan berubah. Nah, tinggal sekarang. Kemana arah perubahan itu? Apakah saya membiarkan diri saya, tim saya, orang-orang sekitar saya berubah oleh arus dan gak tahu ujungnya kemana? Atau kita mempelajari apa yang harus kita lakukan dengan keadaan yang berubah? Misal, ketika semuanya berubah menjadi digital. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menempatkan diri saya sebagai korban? Aduh, kok seperti ini lagi susah harus mempelajari lagi dan lain sebagainya. Atau saya menempatkan diri saya sebagai leader yang melihat, oke, ini memang ada perubahan. Ada hal yang harus dikorbankan. Ada yang harus diberikan effort lebih lagi. Contoh, misalnya mempelajari hal-hal baru. Namun, dibalik setiap yang kita lakukan, dibalik setiap persoalan, selalu ada berkah yang besar. Mendaki gunung tidak mudah. Tapi ada sesuatu yang luar biasa ketika kita sampai di puncaknya. Dan inilah mindset yang sangat perlu dimiliki oleh seorang leader. Nah, di dalam rangka inilah hari ini pun kita berbicara tentang leadership. Hari ini pun kita menggali sebetulnya tentang seperti apakah hati seorang leader. Apa yang dirasakannya. Apa yang perlu dimaknai oleh dia. Bagaimana respon yang harus dilakukannya. Agar kita menjadi leader yang tetap berdampak. Baik, saya akan tunjukkan beberapa hal yang menjadi poin dari materi kita di hari ini. yaitu bagaimana kita melihat di awal tentang leadership sendiri. Leadership adalah sesuatu yang bukan terjadi karena sekedar ada tokoh-tokoh yang menyampaikan tentang hal ini. Leadership bukan sesuatu yang terjadi karena ada organisasi yang mengatakan yes, ini adalah teori tentang leadership maka muncullah ilmu leadership. Leadership adalah sesuatu yang memang terjadi dan berakar di dalam hidup kita di dalam masyarakat. Bahkan ketika kita diciptakan pun lahir ke dunia ini sebetulnya kita semua memiliki bakat dan bekal sebagai seorang leader. Setuju tidak setuju suka tidak suka mau tidak mau kita semua adalah pemimpin. Mengapa dikatakan seperti itu? Mengapa kita dikatakan bahwa setiap kita adalah pemimpin? Mengapa kita dikatakan bahwa kita memiliki benih-benih kepemimpinan di dalam diri kita? Karena sebetulnya definisi dari kepemimpinan adalah pengaruh. Apakah kita tidak pernah mempengaruhi orang lain? Apakah hanya orang-orang tertentu yang selama ini mempengaruhi orang lain? Apakah seumur hidup kita kita hanya dipengaruhi? Tidak. Jika kita lihat lebih lanjut bahkan seorang anak kecil yang konon katanya tidak berdaya sekalipun ketika bayi dia mampu memberikan pengaruh pada orang tuanya yang sudah dewasa. Orang tuanya mungkin pimpinan di perusahaan. Orang tuanya memang pendidik yang hebat, dosen atau mungkin bahkan rektor atau pendidik lain. Tetapi ketika berhadapan dengan si anak, si bayi, maka bayi inilah yang mempengaruhi dia. Ketika menangis mau gak mau? Orang tuanya lagi sibuk lagi apa? Nyiapin. Mau menyiapkan entah asinya, mau menyiapkan untuk mengganti mungkin popoknya. Semua nurut pada si kecil ini. Dan ini menunjukkan bahwa kita semua sejak kecil memiliki potensi kepemimpinan. Kita semua dari sejak kecil bahkan karena benih itu ada di dalam diri kita dan benih itu tidak diberikan oleh manusia. Itu adalah benih ilahi. yang memang tertanam di dalam diri kita. Beberapa kutipan dari kitab suci mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia. Kita diberikan kepercayaan untuk mengelola, mengolah, untuk jadi berkat bagi seluruh alam di sekitar kita. Dan ini tidak bisa dipungkiri dengan kemampuan manusia yang melewati zaman demi zaman, perubahan demi perubahan, dan sampai hari ini tidak juga punah. Artinya apa? Manusia memang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jika kita mempelajari lebih lanjut di dalam kinerja dari otak kita, ini merupakan hardware-nya dari pemikiran kita, bahkan yang mempengaruhi perasaan kita, maka kita akan menemukan di situ ada yang namanya reptilian brain, kemudian ada mamalian brain, kemudian ada yang namanya neokortex. Reptilian brain bereaksi dan merespon hanya dengan cara bahwa apakah ini membahayakan atau mengancam saya atau tidak. Jadi survival mode-nya itu yang paling dominan pada fase ini. Disebut reptilian brain bukan karena bentuknya mirip mungkin dengan ular atau mirip dengan reptil lainnya, apalagi buaya. Tapi dikatakan reptilian brain karena memang otak yang sama dengan fungsi yang sama ada pada reptil. Otak ini tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap emosi. Hanya survival. Semua didasari oleh survival. Makan, minum, memiliki keturunan. maka tidak heran. Mode ini pun seringkali ada pada manusia. Manusia sering ingin memastikan masa depannya aman. Ingin memastikan keturunannya aman. Maka muncullah orang-orang yang walaupun sudah memiliki menurut orang lain memiliki segala sesuatu. Kekayaan yang cukup dan sebenarnya tapi tidak pernah cukup bagi dia. Dia cari lagi, gali lagi kalau perlu memang dia memastikan dinastinya, kekuasaannya, warisannya cukup. Menurut versi dia, bagi sekian keturunan. Ini muncul karena apa? Adanya mode survival tadi. Mama Lian Brain berbicara tentang hal-hal yang memicu emosi, perasaan, empati, dan lain sebagainya. Ketika orang mulai mengaktifkan dan aktif di dalam sisi ini, maka mereka mulai bisa berhubungan dengan orang lain. Mereka mulai bisa merasakan perasaan orang lain. Mereka bisa berempati, merasakan sedih, merasakan senang bersama-sama dengan orang lain. Makanya kalau kita lihat ya, misalnya ada berita di televisi tentang orang hutan. mereka kehilangan anaknya, itu bisa benar-benar kelihatan tampangnya sedih, kayak gimana. Mungkin di daerah kita yang paling gampang adalah Bapak Ibu pernah dengar suara kucing. Di daerah saya itu ada kucing. Kadang-kadang ada kucing yang bunyi keras banget. Saya udah tahu ini induknya lagi nyari anaknya. Ya bisa kalau kehilangan anak itu ngeong-ngeong sampai kayak gimana. Karena dia mamalian. Bukan reptil. Reptil tidak memiliki mode ini. Makanya muncul kata-kata yang disebut sebagai air mata buaya. Buayanya reptil. Kalau sampah pun dia mengeluarkan air mata karena dianggap seperti empati atau punya perasaan sebenarnya nggak bisa. Makanya ini disebut sebagai air mata buaya. Air mata buaya artinya sebuah kepalsuan. kemudian kalau kita lihat lebih lanjut dalam hal ini kita lihat lebih lanjut maka ada yang ketiga dalam muda ini yang disebut sebagai neokortex. Neokortex ini adalah bagian otak yang hanya ada pada manusia. Neokortex adalah bagian otak yang dia mengevaluasi. Yang dia melihat hal-hal yang terjadi dan kemudian menganalisa. Analitical thinking ada di sini. Jadi kalau sampai manusia hanya mengadalkan pada sistem survival mode-nya saja. Hanya sampai mengandalkan pada sekedar perasaannya saja. Mood suka dan lain sebagainya. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. karena manusia memiliki kemampuan analytical thinking di mana dia mampu melakukan yang namanya problem solving bahkan creative thinking. Dan di bagian neokortex sebelah depan itu ada bagian yang besarnya hanya sebesar kacangnya bisa dikatakan seperti itu yang kita sebut sebagai peripheral neokortex. Peripheral neokortex adalah bagian di mana orang kadang-kadang mengatakan bisa melihat masa depan. beberapa mengatakan ini adalah mata ketiga. Maksudnya seperti apa Pak? Apakah kita sedang mempelajari sesuatu yang klenik atau apa? Tidak. Karena mata ketiga manusia kemampuan manusia memprediksi masa depan sebetulnya berdasarkan dari pola-pola yang pernah masuk ke dalam pikirannya. Tapi sangat hebatnya otak manusia bagian ini. Dia bisa merangkai dan membuat prediksi. Di dalam bisnis pun bahkan ada yang namanya prediksi atau peramalan usaha yang kita sebut sebagai orkesti. Jadi semua ditentukan oleh hal tersebut. Kemampuan manusia untuk melihat keadaan-keadaan dan kemudian memprediksi apa yang bisa terjadi di masa depan sehingga dia bisa mengambil sebuah tindakan dan keputusan tertentu. Memang dianugerahkan Tuhan hanya kepada manusia. Sehingga manusia mampu membuat sebuah keputusan berdatarkan data-data yang ada berdasarkan fakta-fakta yang sudah terjadi dan inilah yang membuat manusia menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan konon katanya untuk memperoleh pengikut. Yes di satu sisi. Pengikut yang seperti apa? Apakah pengikut yang menjadi orang-orang yang loyal istilahnya kayak misalnya orang-orang yang jadi pimpinan dari sebuah grup atau kalau di luar negeri itu dari gangster kemudian wah pengikutnya banyak nih kalau saya ngomong semua ngikutin apakah pemimpin yang seperti ini? Atau pemimpin yang seperti apa? Pemimpin dalam hal ini yang memiliki pengikut adalah pemimpin yang jelas berdampak yang mau tidak mau orang melihat bahwa yang diomongin ini benar ada perbedaan antara pemimpin yang diikuti oleh orang-orang karena ketakutan kalau dia ngomong gak diikutin dia akan kasih sanksi ini terjadi bahkan dari sejak kita kecil tanpa disengaja orang tua-orang tua kalau misalnya anaknya tidak nurut ada sanksi saya pernah datang ke rumah salah seorang saudara dan ketika anaknya masih kecil orang tua-orang selalu bilang obey obey jadi kalau misalnya kalau gak tidak boleh kalau gak obey gak akan dikasih apa jadi saya lihat kok arahnya ke sana kok berbicara bahwa yang penting adalah harus nurut kalau gak nurut ada sanksi kalau gak nurut akan tidak bisa memperoleh satu fasil yang muncul akhirnya apa dia mengikuti karena ketakutan karena keharusan bukan karena sebuah kesadaran ada kalanya anak-anak ini malah bertanya kenapa harus gini kenapa pi harus gini kenapa ayah harus gini kenapa bunda kita harus seperti ini sudah nanti satu saat kamu ngerti sendiri ngerti sendiri dari mana ini kita lupa bahwa sebetulnya anak-anak mengenal pimpinan pertama di dalam hidup mereka adalah ketika dimulai dari keluarga tidak aneh maka kebiasaan dan hal-hal yang diterima di dalam keluarga akan terbawa ke sekolah tidak aneh yang kemudian diterima di sekolah akan terbawa ke level yang lebih tinggi lagi di dalam pekerjaan tidak aneh juga bahwa ini menular di masyarakat kalau kita ingin mempengaruhi banyak orang dengan sesuatu yang baik kita mau keluar dari krisis kepemimpinan yang ada maka yang terjadi bukanlah kita menjatuhkan pemimpin tertentu tetapi bagaimana kita membangun sebanyak mungkin orang yang lahir sebagai pemimpin pemimpin yang berdampak orang-orang yang mempengaruhi Pak kalau gitu saya lihat ada di daerah saya seorang preman dan dia tuh wah banyak banget mengikutnya Pak bukan hanya karena ditakuti orang tapi kenapa teman-temannya dia tuh loyal dengan dia orang ini berarti sudah masuk ke level yang lebih lagi dimana kepemimpinannya bukan karena posisi melainkan dia memberi pengaruh saya lihat dan pelajari di masa lalu saya yang kurang baik bahwa bagaimana ada orang-orang yang bisa didapatkan orang-orang ini loyal saya ngomong A mereka lakukan A saya pernah satu kali dikeluarkan dari kelas lima teman saya ikut keluar walaupun mereka nggak dihukum mereka rela naik kelas hanya demi solidaritas kok bisa seperti itu iya karena saya membangun hubungan yang baik dengan mereka saya peduli dengan mereka di saat orang lain nggak peduli mereka lagi susah lagi apa orang lain hanya melihat kejelekannya mereka saya hampiri saya dateng saya ajak obrol mereka berbicara dengan saya orang-orang yang keras seperti ini saja sebetulnya memiliki hati dimana ketika hatinya tersentuh mereka loyal dengan kita apalagi orang-orang yang pada dasarnya hatinya lebih lembut masa si tim kita masa si murid kita masa si anak kita keluarga kita tidak bisa menjadi orang-orang yang loyal terhadap arahan kita padahal kan hati mereka bukan terbuat dari batu berarti ada sesuatu yang belum cukup kita investasikan di hidup mereka karena sebetulnya setiap orang memiliki pengaruh dan potensi untuk hal ini pemimpin bergerak maju bukan karena banyaknya orang yang ada di belakang dia bukan karena fasilitas melainkan karena pengaruh seorang pemimpin yang mampu menunjukkan pengaruhnya apalagi jika pengaruh yang dirasakan dalam jangka panjang orang yang mendidik dalam jangka pendek orang yang melakukan sesuatu seperti tadi yang saya bilang remen dan sebagainya atau hidup saya yang dulu ini aja diikuti apalagi kalau yang kita omongin itu yang kita arahkan itu mengubah hidup dia memberikan arahan mengubah dirinya menjadi lebih baik berdampak dan lain sebagainya maka inilah level pengaruh yang kita harapkan level yang tertinggi nanti kita akan lihat ada lima level salah satunya ada level yang tertinggi yaitu pinako dimana orang melihat dan mengikuti bukan lagi karena apa yang sekedar kita lakukan bukan karena prestasi kita bukan lagi karena apa yang kita produksi melainkan karena pribadi kita nah panggilan untuk memimpin ini merupakan dasar dari kepemimpinan yang efektif langkah pertama untuk menjadi seorang pemimpin kita perlu sekali memahami bahwa kita memang adalah orang-orang yang terpanggil untuk menjadi seorang pemimpin dimana seorang pemimpin adalah orang yang peka terhadap suatu kebutuhan peka di lingkungannya ada gak yang membutuhkan bantuan ada gak yang perlu diperhatikan ada gak yang perlu disupport ada gak yang perlu dikuatkan mereka memiliki karunia gak cukup cuman peduli mereka perlu orang-orang yang terus menerus mengembangkan potensi dirinya mereka tahu dengan kapasitas mereka yang hari ini mereka hanya bisa memberikan pengaruh yang kecil sehingga mereka sadar masih banyak orang yang perlu dibantu dibangkitkan didorong dimotivasi diubahkan karena yang diubah bukan keadaan yang diubah adalah persepsi dan cara pandang ketika mereka memahami keadaan dengan tepat bisa merespon dengan tepat mereka bisa menemukan jalan keluar yang tepat bahkan meng-create sesuatu yang tepat yang menjadi jalan keluar bukan hanya bagi dirinya tapi bagi banyak orang di sekitar inilah yang diperlukan dan untuk menggali orang-orang yang seperti itu kita sebagai leader perlu memulai untuk mau dan berani melangkah keluar dari zona nyaman kita kita enggak cukup seperti dinosaurus di masa lalu yang bilang wah saya pemimpin hebat saya dulu pernah memimpin sekian orang saya dulu pernah seperti ketika saya kuliah di level awal waktu itu tingkat satu tingkat dua saya termasuk salah seorang pemuda atau remaja mungkin masih kalangannya antara itu yang dipercayakan dan memiliki tim yang sangat banyak untuk kalangan saat itu di tahun 90-an 80-an 90-an ada 500 orang lebih yang saya bina di dalam tim saya di komunitas kami saat itu kemudian di tahun 2000 berkembang menjadi 1.500 orang itu hanya bicara di satu kota saja belum di kota-kota lain ketika tahun 2012 kemarin kami berkumpul berwakil dari seluruh Indonesia itu sudah benar-benar di atas nyampe angka kalau yang di data itu ada 40 ribuan lebih yang ada di data dan mereka bertumbuh terus mempengaruhi di tempat-tempat di kota-kota bahkan ada yang rela pergi ke pedalaman waktu datang itu dia cerita di pedalaman saya lakukan ini ini ada di daerah konflik ada di mana mereka berangkat ke sana karena melihat ada orang-orang yang perlu dibantu ditolong dan lain sebagainya dan saya bersyukur mereka cerita makasih dulu saya ingat banget waktu saya seperti ini sekarang saya seperti wah itu waduh saya udah gak tahan ya udah terharu kayak gimana ya udah nangis bombay lah ceritanya dengar kejadian-kejadian di daerah mereka dan sebagainya tapi saya melihat ini muncul dari sesuatu yang merasa tidak cukup tidak cukup saya seperti ini saja dengan kondisi saya seperti ini saya hanya mampu melakukan sesuatu pada kalangan orang terbatas kalau saya ingin mengembangkan pengaruh yang lebih besar lagi maka sangat perlu saya memiliki kapasitas yang lebih lagi saya memiliki knowledge yang lebih lagi saya memiliki skill yang lebih lagi saya menularkan sesuatu yang lebih lagi dan saya bersama dengan bersyukur dalam hal ini berterima kasih sekali untuk teman-teman di YHI dengan Pak Ringga bareng-bareng kita membangun terus kita bikin terus udah berbets-bets kita bikin pelatihan untuk leadership dan people development kita bikin pelatihan-pelatihan untuk coaching and counseling kita bikin pelatihan untuk public speaking dengan sesuatu yang bisa diikuti oleh banyak orang oleh siapapun dengan bahasa sederhana mungkin tapi benar-benar bisa dipraktekan dan berdampak saya senang ketika kemudian ada teman-teman yang cerita yang testimoni saya tadi sempat lihat juga ada Pak Sakiran disini terus saya lihat ada beberapa teman yang lain waduh terima kasih banyak ya saya mendengar testimoni dari teman-teman ini bagaimana apa yang dipelajari berdampak bisa dilakukan dan sebagainya dan ini penghiburan bagi kami karena ada sesuatu keinginan yang besar ada keinginan yang besar untuk dilakukan dan diwujudkan dan seorang leader adalah bukan hanya Mami Karunianya bukan hanya memiliki keinginan yang besar seorang leader mengajak orang-orang seorang leader gak cukup cuma melakukan semuanya sendiri hebat sendirian Superman gak cukup seorang leader dinyatakan dengan bagaimana dia mengajak orang-orang untuk bergerak mengejar yang namanya tujuan dimanapun posisi kita siapapun kita apapun yang kita alami percayalah bahwa Anda dan saya memang tidak bisa lari dari panggilan ini Anda dan saya adalah orang yang sejak lahir bahkan dalam kandungan diberikan benih ilahi untuk menjadi seorang pemimpin pertanyaannya mau kita gunakan untuk apa potensi itu mau kita biarkan mau kita gunakan ke arah yang hanya untuk kepentingan pribadi atau kita sedang memang mendoakan berpikir bagaimana saya melakukan sesuatu yang lebih besar lagi apakah saya seorang pemimpin pertanyaan ini adalah pertanyaan bagi kita semua termasuk bagi saya tentunya saya selalu memikirkan dan merenungkan pengaruh apa yang sudah saya berikan hari ini sudahkah saya hari ini memberi pengaruh dan inilah pertanyaannya semestinya direnungkan oleh setiap pemimpin sudahkah hari ini saya berpengaruh sudahkah hari ini saya memberi pengaruh yang lebih besar lagi sudahkah hari ini saya mengarahkan orang-orang dengan pengaruh saya untuk hidup mereka lebih baik untuk mereka lebih memiliki harapan untuk mereka lebih lagi memiliki tujuan hidupnya sudahkah setiap kali kita berusaha mempengaruhi cara berpikir berperilaku dan pertumbuhan orang untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan mereka baik secara pribadi ataupun profesional maka kita sedang berperan sebagai pemimpin kapan kapan saya menjadi seorang pemimpin kapan saya bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin ketika kita mempengaruhi orang-orang sekitar kita untuk bertumbuh inilah ciri dari sebuah kepimpinan seorang pemimpin memahami secara pasti bahwa pengaruh dia bukan semata-mata berasal dari kehebatan dia seorang pemimpin menyadari dengan pasti bahwa kepemimpinan dia adalah sebuah pengaruh yang terjadi karena Tuhan yang mengizinkan itu terjadi karena Tuhan yang sudah menitipkan sesuatu di dalam diri kita lewat lidah dan mulut kita lewat apa yang kita lakukan lewat ide dan pemikiran kita lewat tulisan kita seorang pemimpin menyadari bahwa dia dipanggil sebagai seorang pemimpin dia tahu pasti dan menyadari bahwa kepemimpinannya dibawa sejak lahir dia tahu pasti bahwa tidak cukup dengan mengandalkan benih yang dibawa ketika dia lahir namun kepemimpinan dirinya perlu terus diasah dikembangkan diproses dan diperlengkapi sehingga ketika saya berbicara dengan teman-teman yang menanyakan apakah kepemimpinan memang perlu diupgrade dan dipelajari terus-menerus ataukah sudah cukup dengan apa yang kita miliki selama ini jawabannya bahkan bagi diri saya sendiri pun harus terus diupgrade kondisi yang tadi di awal kita cerita tentang perubahan-perubahan ini tidak akan pernah berhenti tidak hari ini yes ke depan akan selalu ada perubahan dan seorang leader harus mampu untuk melihat hal ini itulah sebabnya kepemimpinan kita perlu terus diasah diproses dan diperlengkapi agar kita terus-menerus semakin memiliki kapasitas yang semakin besar untuk mempengaruhi dan mengarahkan banyak orang seorang pemimpin pun diberikan izin dan dipromosikan untuk memimpin siapa yang kemudian memberi izin di perusahaan mungkin adalah pimpinan kita yang melihat bagaimana kita mampu memberikan dampak dan bisa memimpin di sekolah kita di keluarga kita namun lebih dari sekedar posisi yang mengizinkan kita untuk memimpin adalah justru orang-orang yang kita pimpin mereka melihat oh ya orang ini bukan sebatas pemimpin karena posisi oh ya orang ini memang layak untuk kami ikuti inilah nanti yang kita lihat di dalam level yang kedua dari kepemimpinan level pertama kita bicara soal posisi tetapi level kedua kita berbicara tentang permisi saya mempunyai impian seorang pemimpin mampu menunjukkan kepada timnya pada orang sekitarnya bahwa dia memiliki impian dia memiliki pesan yang perlu diwujudkan dimana pesan itu akan berdampak mempengaruhi dan mengubah orang-orang di sekitarnya saya mempunyai impian yang lahir dari sebuah keintiman saya intim dengan apa intim dengan apa yang saya impikan yang diwujudkan kalau kita memiliki impian tidak cukup impian itu oh iya saya punya mimpi sudah digambar di tempat dan sebagainya oke fine itu bagus tapi tanpa kita gumuli setiap hari tanpa kita kemudian terapkan ulang-ulang bayangkan sehingga seluruh kerinduan hati kita pikiran kita terarah ke sana maka keintiman tidak terjadi mohon maaf saya akan mengambil perumpamaan keintiman ini seringkali diumpamakan dengan keintiman pasangan dimana dari sini akan muncul yang namanya pembuahan impian dan visi kita tidak bisa lahir di dalam sebuah pembuahan atau tindakan kalau tidak mengalami yang namanya keintiman kalau kita hanya mengingat visi kita sekali dua kali maka ketika ada hal lain kalangan rintangan keadaan gampang tergeser tapi seorang yang memiliki visi dia menggumuli visinya dia mendoakannya dia menceritakannya pada orang-orang dia membuahinya sehingga muncullah yang namanya masa mengandung apa yang dimaksudkan dari masa kita mengandung setelah kita ia akan mengamini visi tersebut maka akan muncul masa penantian tidak selalu apa yang kita jadikan visi atau impian langsung terwujud nah kebanyakan orang berhenti di fase ini mereka pikir Tuhan saya sudah berdoa saya sudah berjuang saya sudah menyampaikan aspirasi saya saya sudah mempengaruhi orang-orang tapi kok belum terwujud jangan lupa ada yang namanya masa menandung setiakah kita di masa itu ini adalah ujian bagi kita setiakah kita pada visi yang ditaruhkan Tuhan dalam hidup kita baru dari sini ada yang namanya masa melahirkan ketika visi impian kita itu mulai muncul ke dunia ini dan setelah itu barulah orang-orang orang-orang akan bisa melihat hasil dari impian tersebut ini adalah fase-fase bagaimana kita membuat bahwa apa yang kita impikan visi kita itu berwujud dan orang-orang biasanya baru mengikuti ketika setelah fase kelahiran banyak orang yang mengatakan oh ya kita lihat deh seperti apa kita lihat deh seperti apa buahnya akan sangat luar biasa ibarat kita menanam pohon ada benih yang kita tanam tapi kan gak langsung berbuah ada fase kita perlu menyirami menjagai tumbuh pohonnya muncul daunnya keluar bunganya belum muncul juga buahnya tapi ada saatnya kita akan panen dan seorang leader ada orang yang melihat bukan hari ini bukan apa yang menjadi prosesnya tapi dia memahami dia punya outcome dia punya gambaran tentang apa yang sangat ingin diwujudkannya dan dia percaya bahwa ada saatnya ketika itu akan lahir saya mempunyai impian oke gimana caranya untuk membuat ini aktif dan kemudian muncul lahir ke dunia ini aktif dalam kegiatan dan mulai mentaatinya gak cukup dituliskan gak cukup cuma dalam pikiran mulailah melangkah di dalam tindakan tindakan-tindakan apa yang saya akan lakukan yang perlu saya lakukan untuk mulai menggenapinya agar hal ini jadi lalu sampaikan juga hal ini kepada orang-orang yang kita tahu pasti memiliki gambaran visi yang sama kerinduan yang sama keinginan dan harapan yang sama temukan tidak selalu mudah untuk menemukan orang-orang yang satu visi tapi di dalam lingkungan sekitar kita pasti ada orang yang bisa menangkap hal ini mungkin ada yang lambat mungkin ada yang cepat tapi ketika kita benar-benar serius menggumuli ini intim dengan visi ini maka percayalah apapun yang kita katakan akan powerful akan berbeda ketika kita menyampaikan sesuatu yang merupakan hanya lip service saja dengan kita menyampaikan sesuatu yang muncul dari hati kita ini akan membedakan seorang leader yang berbicara dari pikirannya saja atau dari sesuatu yang formal saja dan seorang leader yang berbicara dari hati perhatikan dengan seksama dan mengerti kenyataan dari kondisi manusia apa sih Pak Maksudia disini oke maksudnya adalah bagaimana ketika kita mengkomunikasikan dengan orang-orang berbicara dengan orang-orang ya kita gak bisa memaksakan mereka setiap orang punya kondisi punya prioritas punya permasalahan punya latar belakang punya kepribadian personality yang berbeda sehingga kita perlu memiliki ketekunan dalam hal ini dan memahami bagaimana caranya mengkomunikasikan pada tiap orang berbeda sebagai contoh saya nanam pohon sirih dengan saya nanam pohon duren jelas berbeda caranya pupuknya berbeda cara merawatnya berbeda tumbuhnya pun lamanya berbeda palawija dengan pohon mangga jelas berbeda palawija tiga bulan panen pohon mangga satu tahun baru berbuah tapi palawija sekali panen selesai tidak lagi menghasilkan namun kalau pohon mangga panen sekali setelah itu berbuah terus dan bisa berkali-kali panennya ini sebetulnya yang kita lihat kita pengen yang seperti apa apakah kita pengen sesuatu yang cepat saja tapi kemudian panjang akibatnya atau kita ingin sesuatu yang berbuah dalam jangka waktu yang panjang sehingga ini menjadi dampak yang luar biasa bagi orang itu dan kemudian menular bagi banyak orang lainnya mana yang kita inginkan kemudian izinkan tentunya Tuhan membebani Anda dengan kebutuhan yang spesifik dalam hal ini mulailah kita berdoa bawalah setiap nama anggota tim kita setiap nama keluarga kita setiap nama murid-murid kita saya dulu waktu mengajari sekolah saya punya daftar nama murid-murid dan saya doakan satu persatu sambil membayangkan wajah mereka saya doa Tuhan tolong si ini sentuh hatinya ketika dia ibadah ketika dia di rumah ketika dia belajar sentuh berikan kemampuan ada anak yang dia hatinya oke tapi pikirannya mungkin kurang konsentrasi doakan agar dia mampu berkonsentrasi lebih lagi dengan itu kita mulai memiliki hati bagi mereka mulai terlibat dengan hidup mereka mulai memiliki keintiman dengan apa yang saya inginkan untuk terwujud di dalam hidup mereka dan ini menjadi hal yang luar biasa menjadi hal yang berdampak saya ingat sekali ketika saya dipercayakan untuk menjadi wali kelas di sebuah sekolah awalnya saya berpikir wah ini saja jadi wali kelas tapi ternyata saya ke bagian kelas dimana di kelas saya itu justru lumpuh anak-anak yang bermasalah apa yang terjadi saya mulai memperhatikan mereka saya ambil waktu kadang-kadang setelah istirahat makan bareng dengan mereka jajanan terus saya ngobrol saya perhatikan apakah saya gak pernah tegur mereka saya gak pernah marahin mereka kalau tanya mereka mungkin wah ini guru yang galak yes tapi saya pulang ke rumah jam sore tiba-tiba mereka kadang-kadang datang ke rumah sepeda-sepedahan teriak-teriak dari luar manggil nama saya bawain ada yang bawain es krim ada yang apa nyongkrong di rumah saya cerita tentang keluarga mereka terus seperti itu dan dalam sejarah sekolah itu tidak pernah terjadi kejadian dimana ada satu kelas yang naik semua hanya ketika saya menjadi wali kelas saat itu dan ini menjadi ucapan syukur saya saya perjuangkan mereka kalau perlu saya berikan waktu lebih pada mereka saya dorong mereka saya nasihati saya perhatikan saya ketemu dengan orang tuanya one on one saya kejar guru-guru tertentu untuk mau memberikan tugas tambahan agar anak-anak ini benar-benar bisa diberikan kesempatan berlatih lebih lagi lakukan segala karena ini mungkin adalah investasi terakhir kita kita gak pernah tahu apakah masih ada kesempatan lain kita memaksimalkan diri kita lebih lagi kita gak pernah tahu apakah hari depan itu saya masih ada atau jangan-jangan ini ada detik terakhir saya ada di sini dan berikanlah selalu investasi terbaik izinkan Tuhan membawa kita menolong kita dan secara tanda kutip bekerja sama membuat diri saya menjadi saluran Tuhan untuk menyentuh hati orang-orang dan mengubah orang-orang agar berjalan seiring dengan rencananya saya mempunyai impian mari kita mulai melakukan diagnosa sudut pandang yang tepat bukan hanya sudut pandang manusia dalam hal ini karena manusia seringkali terbatas untuk bisa melihat sesuatu dan mengatakan wah pak mentok pak gak bisa lagi gak bisa ngapa-ngapain oke fine kita gak bisa lihat ini tapi ada tangan Tuhan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas yang saya tahu pasti punya rencana atas siapapun juga yang ada di tim saya atas siapapun juga yang jadi murid saya atas siapapun juga yang ada di sekitar saya karena siapapun dilahirkan pasti memiliki rancangan Tuhan dalam hidupnya saya percaya Tuhan yang saya sembah yang saya percaya bukan Tuhan yang jahat kalau dia menciptakan mengincingan seorang lahir di dunia ada rencana yang menyertainya dan rencana Tuhan bukanlah rencana kecelakaan melainkan rencana Tuhan untuk membawa orang itu menjadi optimal dan berdampak bagi semua orang lainnya inilah yang menjadi doa saya ini yang menjadi penggumulan saya untuk membuat Tuhan biarkan dia menemukan kalau ini memang cara Tuhan menggunakan saya silahkan gunakan tangan saya gunakan mulut saya gunakan perhatian saya untuk mengubahkan dia tapi kalau Tuhan inginkan dia berubah melalui orang lain kasih tahu saya apa bagian saya di dalam hidupnya mungkin saja dia bisa berubah dan tepat kalau ditangani oleh tim saya yang lain oleh rekan saya yang lain disinilah kita perlu mau dan berani untuk bekerja sama sehingga bukan karena saya yang hebat bukan karena wah siapapun juga ditangani saya jadi hebat enggak karena saya memang melakukan sesuatu yang tepat orang yang tepat bertemu dengan cara yang tepat dilakukan pemimpin yang tepat maka akan menghasilkan sesuatu yang tepat dan visi itu pun akan bisa terwujud berbicara tentang ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana seorang pemimpin mampu menetapkan tujuannya seiring dengan waktu yang dimiliki karena mungkin ketika saya panjang lebar bicara tadi tentang bagaimana menangani orang-orang dan lain sebagainya akan ada yang berpikir pak gimana kalau tim saya ini banyak pak gimana kalau orang-orang sekitar saya ini banyak wah saya enggak bisa punya waktu menanganin mereka semua dong pak nah disini kita perlu memiliki yang namanya prioritas mana yang bisa saya tangani mana yang bisa saya delegasikan mana yang harus saat ini mana yang bisa nanti inilah salah satu ciri juga dari seorang pemimpin prioritas dan pengambilan keputusan merupakan tugas dan prioritas dari seorang pemimpin tidak bisa dilepaskan tidak bisa dihindari seorang pemimpin perlu berani mengatakan bahkan tidak kepada sesuatu yang menurut dia tidak tepat tidak mendukung tidak sesuai dengan arah visi dan tujuan walaupun kita mengatakannya dengan tegas tetapi tetap dengan cara yang lemah lembut wah pak tegas tapi lemah lembut gimana bukan dengan marah enggak enggak bisa gitu nah itu contoh yang marah-marah tapi bisa saja kita tidak untuk kali ini saya lihat akan ada sesuatu dampak yang tidak diharapkan jika kita melakukan ini dan kita perlu mengarahkan alokasi kita untuk melakukan sesuatu yang tepat saat ini dan dalam konteks hari ini maka yang paling memungkinkan untuk kita lakukan adalah ini yang kita katakan tidak bukan pada orangnya sehingga orangnya tidak merasa tersisihkan tidak merasa terbuang dan lain sebagainya tetapi kita berkata pada konteksnya pada gagasannya pada apa yang disampaikannya termasuk ketika ada orang yang mengajak kita nah ini seringkali kita terarahkan atau teralihkan dari hal yang terbaik hanya sekedar melakukan sesuatu yang hanya baik contoh menemani teman untuk jalan-jalan belanja apakah baik baik apalagi kalau dia minta kita pendapat bagian yang baik tapi mungkin ada hal yang lebih baik lagi yang lebih tepat disaat itu tiba-tiba saya harus meeting disaat itu mungkin ada anak buah kita atau tim kita atau teman kita yang memerlukan counseling maka kita perlu mampu memutuskan dan mengatakan tidak kepada teman kita perlu berani berani aduh maaf kali ini saya gak bisa nemenin kamu karena seperti ini berani berkata tidak karena kita tidak mahadir kita tidak punya waktu yang unlimited tanggapi dengan syarat karena kepentingan dari orang oke kalau gitu hari ini saya temenin kamu saya bantu kamu tapi ini gak bisa selalu saya bantu kamu ya misalnya ketika kita butuh ngeliat ada orang yang butuh yang butuh dibantu apakah perlu selalu ya tidak selalu kita belum bantu dia karena ada waktunya dimana kita harus membantu yang A tapi di waktu lain kita bisa membantu yang B mengalah dengan cara yang kreatif timbulkan alternatif jika ketika kita berdebat dan ada pendapat kemudian kita bilang oh ini kanya gak deh oke gimana kalau seperti ini jadi bisa kita mengarahkan hal itu jadi disinilah kita melihat bahwa nilai awal kita berbicara tentang kepemimpinan di awal tadi kita memulainya dengan yang namanya heart atau hati namun tidak cukup dengan heart melainkan kita perlu mempelajari bagaimana caranya untuk mendorong orang memotivasi orang berkomunikasi dengan orang maka mulailah masuk ke ranah yang kedua yaitu head setelah itu kita mulai merencanakan tindakan gak cukup dalam pikiran tapi harus ada tindakan tindakan yang nyata yang benar-benar dilakukan agar ini muncul dan terlihat oleh orang-orang di sekitar kita ada bukti nyata bukan hanya intangible tapi tangible juga maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah hand dan ketika kita mulai melakukan ini ini mulai berdampak ulangi lagi ulangi lagi miliki komitmen untuk selalu mengkolaborasikan hati pikiran dan tindakan ini dalam bentuk untuk memberi manfaat melayani sebanyak mungkin orang maka akan muncul yang disebut habit jadi empat hal ini merupakan ranah yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin artinya memimpin sangat keempat hal ini yaitu hati kepala tangan dan kebiasaan kita seringkali menyebutnya dengan empat hal dalam hal ini hati seorang pemimpin adalah dimana dia ingin mengembangkan kualitas yang membedakan dirinya dengan pemimpin lain bukan dalam masalah persaingan namun ingin memberikan nilai lebih jika orang lain melakukan itu oke saya apa yang bisa saya kontribusikan lebih sehingga kemimpinan saya lebih berdampak sehingga saya bisa memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh orang lain juga inilah yang membuat seorang pemimpin menjadi luar biasa karena dia punya tujuan tujuan yang jelas tujuan yang ingin berdampak tujuan yang ingin mengubah orang-orang dan dia selalu memahami melalui anugerah Tuhan bahwa dia akan mampu mengatasi halangan rintangan masalah persoalan apalagi ketika kita memimpin tentu akan ada banyak persoalan masalah yang beragam orang-orang yang beragam masalah orang-orang yang bersama dengan kita pun beragam dan mungkin kita pun memiliki keterbatasan waktu sumber daya untuk menolong mereka namun milikilah tetap keyakinan bahwa bukan masalah lamanya waktu bukan masalah besarnya yang saya berikan tetapi bagaimana sesuatu yang muncul dari hati dan dengan tujuan yang tepat dimulai dengan niat yang benar maka akan menghasilkan sesuatu yang benar karena yang mengubah keadaan bukanlah kita sebuah kutipan yang menarik sekali seringkali saya sampaikan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau mereka tidak mengubah dirinya sendiri dalam artian apa yang mengubah keadaan yang berkuasa mengubah situasi suasana bukanlah manusia melainkan sang maha kuasa bagian kita adalah fokus dengan apa yang bisa kita lakukan fokus dengan apa yang bisa kita pikirkan fokus dengan perkataan kita sehingga kita memahami inilah area pengaruh kita fokuslah di area pengaruh apa yang bisa saya kontribusikan lebih lagi belajarlah untuk memperoleh kemenangan kemenangan dari setiap persoalan bukan ketika brainstorming bukan hanya sekedar ketika kita melakukan tindakan-tindakan heroik karena semua itu akan muncul dan terwujud jika kita sudah memenangkannya di dalam doa pertanyaannya sudahkah kita mendoakan apa yang akan kita lakukan sudahkah kita menyerahkan karena doa adalah bentuk keyakinan kita bentuk perhatian kita bentuk kepercayaan kita bahwa ada kekuasaan yang melampaui manusia yang menentukan hasil dari semuanya dan ini adalah dari Sang Maha Pengatur sehingga kita gak jadi stres karena banyak memimpin menjadi stres karena melihat aduh kok seperti ini aduh saya kok keadaannya seperti ini kok saya sudah melakukan sesuatu tapi hasilnya seperti ini nah area hasil ini bukan di area kita area kita adalah bagaimana melakukan apa yang bisa kita lakukan kuat di dalam kebenaran yakin kalau ini memang dasarnya benar aturannya benar caranya sudah benar yakinlah yakinlah bukan mencari kompromi bukan hanya mencari perkenanan manusia karena pengen wah orang-orang senang dengan kita ya orang-orang senang dengan apa yang kita akan bukan seperti itu melainkan karena kita memang melakukan sesuatu yang benar menjadi seorang pemimpin perlu siap untuk mau mengambil keputusan yang tidak populer selalu memiliki pesan penting di dalam mengubah kehidupan bagi dunia yang terhilang dalam artian banyak orang yang kita bahkan mungkin gak tahu mereka yang tidak diperhatikan wah ini satu hal yang menginspirasi sekali satu kali saya nonton film kemarin-kemarin ini di televisi ada film tentang Spiderman disitu diceritakan satu orang pembawa pesan yang tidak dilihat oleh orang-orang yang akhirnya jadi penjahat besar itu karena dia tidak diperhatikan orang bahkan gak tahu siapa namanya antara dia ada dan tiada pun tidak ada yang paham tidak ada yang ngerti tidak ada yang tahu kalaupun dia gak ada gak tahu ada di mana nah apakah kita menjadi seorang pemimpin yang baik jika kita mulai tidak memperhatikan hal ini apakah kita selama ini sudah mulai memiliki gambaran tim saya ini berapa orang kemana si A ya kemana si B ya apakah si A ini masih sama semangatnya dengan dulu apakah si B ini ada sesuatu yang kelihatan tertekan atau gimana lalu apa yang bisa saya lakukan berdoa minta pimpinan Tuhan minta agar pikiran kita dibukakan dan kita bisa memiliki cara-cara dan ide untuk membuat mereka kembali termotivasi kalau kita tidak pernah membawa mereka di dalam doa kita maka jangan-jangan kita pun tidak tahu siapa mereka apakah untuk semua kalangan apakah untuk semua level ada kalangnya kita gak bisa karyawan 5 ribu gak bisa semuanya tapi mari kita mulai lakukan minimal dengan ring pertama yang di bawah kita kalau kita sebagai pendidik minimal misalnya sebagai guru saya dulu sebagai guru anak-anak wali kelas saya dan rekan-rekan guru kalau saya di kampus minimal orang-orang yang namanya ada absennya ada di kelas yang saya ajar sebutkan saja kita gak tahu masalahnya it's okay tapi biarkan kita bersepakat dengan rencana Tuhan di dalam hidup mereka biarkan kita minta pimpinan Tuhan lewat apapun yang kita sampaikan hati seorang pemimpin ini muncul dari iman yang mengharapkan hasil apa sih yang dimaksudkan dengan iman Pak disini bukankah semua orang punya agama dan keyakinan betul tapi yang dimaksudkan dengan iman adalah bagaimana seseorang berani untuk mengambil keyakinan menyangkut apa yang saat ini belum dilihatnya dengan mata jasmani ibarat orang nanam pohon dia yakin kenapa dia mau nanam pohon karena dia tahu bahwa benih ini akan menghasilkan buah yang diharapkan kalau tidak petani tidak akan berani setiap hari untuk datang ke sawah jagain sawahnya padahal ketika setiap hari dia datang belum ada bulirnya baru di bulan keberapa akan muncul bulirnya tapi setiap hari yang mendorong dia mau melakukan ini karena dia memiliki iman yang mengharapkan hasil iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat memilih untuk melayani dalam sikap dan perbuatan nah ini seringkali jadi kontroversi pak yang dimaksud melayani gimana kalau kita mengalahkan tidak menghasilkan apa-apa oke kita lihat dalam konteks modern bagaimana ketika kita menginginkan pelanggan pun yang kita lakukan apa service excellent service itu apa sih service excellent itu apa memberikan layanan yang terbaik ketika orang itu dilayani hati mereka akan tersentuh dan seperti Ari Lazo pernah menyanyikan lagunya yang mengatakan sentuhlah dia di hatimu dia akan jadi milikmu selamanya kata-kata ini pun menjadi inspirasi bagi saya ketika seorang tersentuh hatinya maka apa sih yang tidak diikutinya jadi sentuhlah kata ayah saya dulu bahwa apa yang muncul dari pikiran yang disampaikan dari pikiran akan menyentuh pikiran tapi apa yang keluar dari hati akan mampu menyentuh hati menggerakkan talenta bakat dalam diri mereka dan orang lain selalu melihat bahwa ada potensi ada potensi ada potensi kalaupun belum muncul dalam bukti atau bentuk nyata maka perlu cara tertentu satu cara tidak bisa digunakan berarti butuh cara yang lain sebuah action akan menghasilkan result tapi kalau menginginkan result aksen maka perlu melakukan action aksen dalam hal inilah saya teringat akan apa yang disampaikan oleh Einstein Einstein pernah mengatakan seperti ini bahwa kalau kita menginginkan hasil yang berbeda maka sangat perlu kita melakukan cara yang berbeda cukup berani untuk memberikan kuasa pada yang lain ketika kita kemarin ini belajar di kelas coaching and counseling banyak sekali pertanyaan yang menanyakan Pak kalau kemudian di dalam sesi coaching kita temukan ada orang-orang yang gak bisa dilanjutkan di dalam sesi coaching karena ketika ditanya tujuan ditanya apa dia gak ngerti oke kita lihat hambatannya Pak kalau misalnya di sesi pelepasan masih belum bisa digali permasalahan seperti apa berarti harus seperti apa apakah kita lanjutkan kalau kita temukan sisi-sisi psikologis dan penanganan perlu lebih lanjut di dalam hal ini maka kita pun perlu go inilah yang namanya bekerjasama dialihkanlah yang bersangkutan ke sesi counseling jadi perlu berani melihat oh ini ini partnya saya ini partnya orang lain karena semua akan saling ngeling dan saling mengisi ini pun yang disebut dan dimaksud dengan melayani melayani adalah memberi yang terbaik sesuai dengan porsi kita sesuai dengan kapasitas kita sesuai dengan bagian kita tentunya kemudian memutuskan untuk menjadi teladan sebelum ia memimpin apa sih maksudnya Pak di sini kita perlu melihat lebih lanjut bahwa sebetulnya seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki integritas apa artinya integritas integritas adalah ketika di depan orang dan tidak ada orang dia tetap melakukan hal yang sama dia melakukan bukan karena dilihat orang tapi dia menyadari ada yang maha melihat yang melihat hidup dia sepenuhnya dan ini membuat dia mau melakukan sesuatu dalam kebenaran karena dia tahu yang mengupah dia yang mengangkat dia bukanlah sekedar atasannya atau manusia tapi bos di atas segala bos yang kalaupun kita melakukan kebenaran dan tidak setuju oleh apa yang ada maka bos di atas segala bos akan mengaturkannya membuat jalan bagi kita agar kita bisa tetap berada di jalan yang benar dan diangkat tepat pada waktunya wah ini kan kelisir banget Pak tidak saya pernah menilakukannya saya pernah mengalaminya di dalam satu tahun saya mengalami dua kali kenaikan di perusahaan saya mengalami banyak promosi saya memperoleh penghargaan yang tidak pernah ada sebelumnya dan setelah saya pun tidak pernah diberikan dan ketika saya hanya berpikir untuk melakukan yang terbaik buat tim saya bukan karena sekedar sebuah instruksi di kelas tentang corporate trainer dan public speaker saya pernah ceritakan hal ini dan menjadi poin juga bagi teman-teman yang lainnya tentunya baik selanjutnya kita berbicara tentang kalau kita ingin menjadi leader yang benar-benar berdampak karena mampu melakukan sesuatu dari dasar pemikiran yang benar dari dasar pemahaman yang benar keyakinan yang benar iman yang benar sehingga menghasilkan tindakan yang benar maka yang pertama perlu kita sadari pun hal ini hanya bisa terwujud kalau kita berani untuk berinvestasi nah ini dia apakah sudah kita berani berinvestasi untuk tim kita apakah saya sudah berani berinvestasi untuk murid-murid anak didik saya apakah saya sudah berani berinvestasi untuk keluarga saya pak masa saya harus bagi-bagi uang pak buat murid-murid saya emang ini lagi imlek kan kemarin ya tapi kan tidak harus juga bagi-bagi uang oke bukan itu maksudnya tapi bagaimana kita berinvestasi secara waktu beranikah kita meruangkan waktu satu jam sehari atau mungkin beberapa menit untuk melihat data-datanya mereka untuk mempelajari mungkin sesekali untuk mengambil waktu untuk bertemu dengan satu orang secara khusus dua orang secara bergilir dan setemikian ada tenaga yang perlu dikeluarkan dalam hal ini mungkin kita capek tapi pulang kerja ngajakin siapa dulu ngopi eh kamu lagi nunggu ngopi dan ketika itu justru digali saya ingat sekali ketika saya waktu itu saya masih di Bali saya pegang area Bali sampai ke Indonesia Timur dan ada meeting di Jakarta saya nginep di sebuah hotel malam-malam jam 10 itu bos saya ini kebetulan bos baru pimpinan yang baru itu telpon ngajakan kemudian kami bertemu kira-kira jam 11 malam di sebuah tempat yang memang buka 24 jam sampai jam 5 pagi saya tahu dia capek saya juga sama lelah ya sudah seharian meeting itu udah hari keberapa dan dia meluangkan waktu untuk bertemu ngobrol diskusi dengan saya seorang leader perlu mau untuk memberikan investasi waktu karena apa disinilah dia menggali lebih lagi feedback feedback yang mungkin dia tidak pahami bahkan justru di lapangan dengan melayani kita mendapatkan banyak hal yang jauh lebih berguna dari apa yang kita korbankan jadi waktu tenaga pikiran bahkan uang ini adalah sesuatu yang worthy untuk kita lakukan dan investasikan jika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang berhasil Robert Kiyosaki mengatakan bahwa sense your focus ubah fokus Anda katanya beliau adalah guru yang mengajarkan banyak hal terkait dengan bagaimana menginvestasikan sesuatu dan dia mengatakan ubah fokus Anda walaupun dia mengajarkan kuadran cash flow tetapi dia mengatakan ubah fokus Anda dari membuat uang dari menghasilkan uang menjadi melayani lebih banyak orang melayani banyak orang menghasilkan uang data ke dalam diri jadi ini adalah prinsip yang valid yang sudah dipraktekan beliau jelas-jelas adalah seorang menasehat keuangan dan ini yang dikatakan artinya tren jaman pun tren masa kini pun adalah berbicara tentang melayani penghalang untuk melayani kendala terbesar biasanya untuk memimpin dengan hati adalah ego kita apa sih ego ini sebenarnya nah ego itu sesuatu yang wajar ada dalam diri manusia namun ketika kita menjadi egocentris maka kita selalu berbicara saya 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 untuk saya untuk saya untuk saya untuk saya agenda saya waktu saya uang saya posisi saya kesempatan saya bukan dibalik bagaimana caranya si saya ini bisa memberi dampak lebih lagi buat orang 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 tim 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 keluarga lingkungan masyarakat murid kita anak didik kita bagaimana menghasilkan sebanyak mungkin orang kenapa dengan menghasilkan banyak orang saya sering bilang kita sedang memiuntangi Tuhan maksudnya gimana Pak kok berani bilang itu karena saya tahu pasti setiap yang saya lakukan dengan benar dengan niat yang benar maka ada sang maha pembalas yang tahu hitung-hitungan bagaimana membalas apa yang saya lakukan bukankah saya ciptaannya bukankah yang saya layani pun ciptaannya kalau saya melayani ciptaannya maka saya sedang mengutangi sang pencipta dan saya tahu pasti bahwa sang maha pencipta yang maha kaya raya ini bukanlah yang suka berhutang dia akan membalas kita berikut tanda kutip bunga-bunganya maka inilah yang terjadi semakin kita memberi semakin kita diberi kita lihat lebih lanjut apa sih sebetulnya yang terkait dengan ego ini faktor yang terjadi karena ego pemimpin maka akan menimbulkan dalam hal ini konflik konflik kenapa bisa terjadi karena adanya kesombongan kemudian kemungkinan kedua adalah ketakutan takut dikritik takut diomongin ketika ada orang ngomong dia takut merasa diserang rasa tidak amannya muncul dan menimbulkan akhirnya kecurigaan kedua hal ini bukanlah hal yang baik dan merupakan masalah ketika kita fokus ego sentris kita orang ada yang ngomong kita pikir wah ini pasti ngomongin saya ada yang ketawa kita bilang wah ketawain saya ini kecurigaan yang kemudian berbuntut panjang dengan tidak sehatnya mentalitas kita dan psikologis kita namun ketika kita berani membuka diri berani untuk mempercayai tim kita dalam batasan-batasan yang memang sudah disepakati pekerjaan yang sudah disepakati bahkan lebih dari itu kita memperhatikan secara personal agar muncul yang namanya kemistri keduanya bertemu di sebuah titik tujuan yang sama sama-sama mengusahakan yang terbaik sama-sama dia tahu bahwa kita membantu dia untuk mencapai tujuannya lewat pekerjaan ini lewat pendidikan ini lewat saran-saran dan nasihat kita maka disinilah orang akan memberi dirinya untuk mau kita arahkan keamanan ataukah sabotasi rasa tidak aman yang muncul ini menghalangi keefektifan kepemimpinan kita mari kita lihat perasaan tidak aman seperti apa yang biasanya muncul pada seorang pemimpin yang pertama adalah perbandingan kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain perbandingan ini menimbulkan dua kemungkinan kalau kita merasa lebih kita akan merendahkan orang lain kalau kita merasa kurang kita akan minder dan merasa tertekan kedua kompensasi selalu menganggap diri kita adalah korban korban dari keadaan korban sistem korban dari pandangan orang-orang korban perilaku tim murid keluarga atau siapapun yang ada sekitar kita sehingga kita seringkali membentengi diri sebelum orang lain ngomongin sesuatu saya sudah membentengi diri sebelum orang lain mengajukan saran saya sudah membentengi diri nah inilah yang menyebabkan dia tidak berkembang persaingan hanyut dalam keadaan persaingan yang berpusat pada diri sendiri waduh saya harus lebih dari dia saya harus lebih dalam dia dalam artian bahwa kelebihan ini bukan memberi dampak yang lebih kontribusi yang lebih atau sesuatu yang ibadah yang lebih lagi karena saya sering bilang ketika kita bekerja ketika kita menuntut ilmu semua ini ibadah tapi kita tidak fokus di situ kita berfokus bagaimana agar saya terlihat lebih hebat saya dipuji lebih oleh orang-orang di mata orang-orang saya lebih hebat daripada situ nah ini akan memicu kita untuk melakukan tindakan-tindakan bahkan yang tidak real yang tidak kontekstual bahkan tidak tepat sasaran tekanan terdorong untuk selalu mencari pas tujuan dari orang lain artinya apa aduh kalau si A ngomongi oh ya 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 ngomong si B oh ya 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 ngikutin itu ngikutin ini karena takut tadi padahal kita perlu punya prioritas dan sangat penting untuk kita berani mengatakan tidak kalau memang itu tidak tepat kemudian penghakiman sikap menghakimi diri dan orang lain nggak bisa memaafkan tidak toleri terhadap kesalahan padahal hidup ini adalah sebuah proses pembelajaran tidak ada yang namanya gagal yang ada hanyalah fitnik yang ada hanyalah respon yang ada hanyalah pembelajaran lewat pembelajaran pengendalian ini pun terjadi karena kita ingin agar orang-orang ini nurut dengan kita sehingga kita mengendalikan mereka memanipulasi mereka menakut-nakuti kalau perlu agar mereka nurut padahal yang terpenting dalam kepemimpinan itu bukan mereka nurut dan yes man bahaya kalau kita salah pun terus diiyahkan satu kali ketika saya di posisi kepemimpinan yang tinggi yang saya ceritakan mereka tuh sampai pada level dimana kalaupun saya melakukan kesalahan mereka bilang saya tahu pasti kalaupun Bapak melakukan itu pasti ada alasan yang tepat nah ini yang paling bahaya ini yang paling bahaya mereka tidak berani untuk memberitahukan sesuatu terlalu mengkultuskan padahal saya bukan Tuhan Tuhan itu bukan saya Tuhan ada di atas sana dan saya manusia dimana mungkin ada hal-hal yang tidak terlihat oleh saya dan saya membutuhkan orang lain memberitahu eh hati-hati di depan ada lubang oh iya-iya tadi saya gak kelihatan karena lagi ngobrol nah kalau sampai mereka sungkan atau terlalu segan akan berbahaya buat saya satu kali saya mendengar sebuah berita di televisi bagaimana istri dari Raja Thailand itu meninggal dunia ketika sedang berwisata naik di perahu perahu dan di atas sungai saat itu kejadiannya bukan karena hal yang wah tapi karena perahunya itu terbalik perahunya terbalik dan yang konyolnya dia meninggal dunia walaupun di sekelilingnya ada para pengawal pengawalnya hanya ngeliatin tidak ada yang nolong satu orang pun kata kaditanya lebih lanjut kenapa tidak ada yang berani nolong karena mereka takut orang awam tidak boleh menyentuh ratu kalau menyentuh hukumannya adalah hukuman mati dan karena mereka takut dihukum akhirnya mereka tidak ada yang nolong ini adalah ketakutan yang tidak pada tempatnya jangan sampai kita menjadi pemimpin yang ditakuti dengan cara seperti ini sehingga orang tidak berani memberi masukan padahal kita sedang melangkah di titik yang berbahaya karena itu mari kita terus melakukan evaluasi untuk diri kita sendiri apakah saya seorang pemimpin yang sedang bertumbuh apakah saya sudah terus bertumbuh dari waktu ke waktu apa perbedaan saya dari tahun lalu apa perbedaan saya dari kemarin apa hal yang saya pelajari hari ini apa yang sudah saya lakukan dan kontribusikan lebih lagi hari ini sangat penting kita menghindari godaan-godaan bagi para pemimpin yaitu dimana kita merasa cukup diri bahaya sekali kalau kita sampai di level ini ketika kita menjadi spektakuler wah pemimpin-pemimpin yang hebat ini pemimpin yang dihormati luar biasa saya ingat sekali waktu itu saya datang ke sebuah cabang cabang ini memang sudah tidak bisa dibuka sudah ditutup berkali-kali oleh pendahulu saya dan ketika saya datang ke sana saya ritas dengan orang-orang di sana akhirnya dibukalah kembali waktu itu cukup rame dan sebagainya ketika saya datang itu orang-orang itu ngebungkuk ngorbat oh kan sempat datang pak tim yang di sana itu kayak gimana waduh saya pikir ini udah bahaya nih kayak kalau di film-film itu kayak kaisar yang datang udah berlebihan menurut saya nah ini mulai saya merasa waduh saya mulai mirip seorang selebritas jadi saya ngomong apapun biasanya pasti udah diiyahkan oleh mereka ini sangat berbahaya mereka tidak bertumbuh mereka tidak menggali potensinya mereka tidak bersama-sama dengan saya maju mereka hanya mendengarkan dan melakukan dan ini hal yang tidak baik kalau saya merasa puas untuk diperlakukan seperti ini dan tidak melatih mereka lebih lagi saya akan merasa oh oke oke orang-orang ini menghormati saya orang ini menyanjung saya saya tidak akan melatih mereka lebih lagi karena saya takut nanti mereka berpikiran berbeda atau pikirannya berubah atau gak suka dengan saya sangat suka ketika disanjung orang ini menjadi godaan bagi para pemimpin menjadi orang yang berkuasa dimana kita menyadari posisi kita ini bisa memaksa orang memanipulasi dan mengendalikan orang ini pun merupakan godaan apalagi semakin naik posisinya semakin kewenangannya tinggi waduh sangat harus hati-hati menggunakan kekuasaan kalau memang tidak perlu jangan gunakan itu lebih baik gunakan cara-cara dimana kita bisa berkolaborasi dengan tim kita karena kebetulan saja posisinya berbeda tugasnya berbeda tapi sebetulnya satu hal yang sangat perlu disadari oleh para pemimpin adalah saya bagian dari tim selanjutnya kita akan melihat bagaimana mengukur pertumbuhan kepemimpinan kita kepemimpinan yang baik diukur dari sejauh mana karakter kita berubah tingkat kesabaran kita kebijaksanaan kita kemauan kita untuk menerima feedback sejauh mana belas kasihan kita sejauh mana keberanian kita menetapkan langkah yang perlu dan sejauh mana kecakapan kita dalam memimpin inilah sebabnya kelas tentang leadership and people development tidak hanya diadakan satu kali hari ini adalah kelas awal tapi setelah ini pun masih akan ada kelas yang berlanjut selama satu minggu ini bagi teman-teman yang mengikuti kelas ini setiap hari kita akan belajar banyak hal diawali saat ini dengan sikap hati dengan pikiran dengan niat karena segala sesuatu dimulai dengan niat semua amalan dimulai dengan niat yang tepat barulah setelah itu kita bisa belajar apa yang dipelajari baru bisa masuk ke pikiran kita baru terungkap di dalam tindakan kalau kita sudah dibangun hati dan pikirannya dengan baik ada tanah yang berbatu-batu ini adalah gambaran hati yang penuh dengan ketakutan kecurigaan gengsi dan lain sebagainya sehingga mau ditanamin apapun susah maka batunya perlu diangkat dulu mungkin ada trauma di masa lalu ketika kita tidak dihargai dan kita menganggap aduh nanti kalau saya melakukan gini orang akan mencemoh saya ada batu di masa lalu ketika kita diperlakukan atasan kita seperti apa dan tanpa sengaja itu terekam di dalam pikiran kita ketika diperlakukan oleh orang tua ketika dibanding-bandingkan oleh orang tua dengan orang lain sehingga sekarang mau gak sengaja kita membandingkan diri kita dengan orang lain ada kata-kata dari guru kita yang ngomongin kamu bodoh lah kamu gak akan berhasil dan yang membuat kita terekam hal itu saya ingat sekali bagaimana ketika anak saya kecil dulu ada satu orang ini pelatih satu orang pelatih yang melatih dan menangani anak-anak juga dan dia mengatakan seperti ini anak ini orang itu gak tahu kalau ini adalah anak saya dan ngomong ke saya ini anak ini gak akan pernah bisa gaul dalam hidupnya lihat aja dia susah bergaul nanti dan hari ini saya membuktikan anak saya bukan hanya bisa bergaul bisa masuk ke berbagai kalangan hari ini dia pun mengajar banyak orang masih baru lulus dari SMA tapi dia sudah menjadi seorang coach juga dia melatih banyak orang ya ratusan orang ya ada kelas-kelas yang dibangun oleh dia 30 hari menuju kekses dan itu kelas-kelas real untuk membantu orang-orang di dunia online di dalam bisnis dan sebagainya dan benar-benar menghasilkan ini adalah sesuatu yang saya nyatakan bahwa ya tidak mungkin seseorang itu hanya pada kondisi yang sama sangat perlu dia terus bertumbuh batu-batu itu perlu diangkat ada bagian yang kedua setelah mengangkat batu yaitu menggali lebih dalam agar tanah ini menjadi tanah yang subur yang gembur lihat para petani mereka menggali menggali membolak-balik tanahnya agar siap untuk ditanami sehingga benih ditaruh dan tumbuh dengan mudah inilah bagaimana kita menggali orang-orang di dalam keyakinan meyakinkan mereka bahwa mereka pun bisa mereka pun bisa berubah mereka pun punya potensi dan barulah setelah itu kita jaga agar terus bertumbuh inilah langkah dimana kita membangun komitmen langkah membangun komitmen ini akan sangat luar biasa dengan menggunakan teknik coaching di kelas coaching kemarin kita sudah membahas banyak hal bagaimana menggali yang digali di dalam coaching bukanlah nasihat kita bukanlah kita menghakimi atau mengarahkan melainkan yang dipegang adalah komitmennya dari orang yang menjadi coach kita kemudian berbicara tentang karisma apa sih karisma ini karisma adalah sesuatu yang muncul yang powerful dari diri kita karena tidak ada lagi keraguan tidak ada lagi pertentangan antara pikiran dan perasaan kita kebanyakan kita ketika melakukan sesuatu ada perdebatan di dalam diri ah masa kamu bisa kamu kan kemarin aja gini ah masa kamu gitu kamu kan baru-baru melakukannya nah perdebatan perdebatan ini pun menjadi hal yang menyandung kita untuk berjalan lebih lagi selesaikan ini jika ada kesalahan mohon maaf jika ada ganjalan selesaikan kalaupun kita sudah mencoba selesaikan dan orangnya belum mau memaafkan dan sebagainya itu bukan urusan kita itu urusan dia dengan yang maha pencipta karena urusan kita hanyalah menyelesaikan yang menjadi bagian kita ada ujian-ujian bagi seorang pemimpin tentunya tidak semuanya lancar setelah kita menggali diri dengan baik menggiatkan hati dengan baik tetap akan ada hama ada gangguan yang muncul ketika pohon ini ditanam dan ini membuktikan potensi kekuatan dari kepemimpinan kita ada ujian menyangkut perkara kecil kadang-kadang kita pikir kok kita dipercayakan yang kayak gini padahal saya lulusan bagus padahal saya punya prestasi kok dipercayakan oke setialah dalam perkara kecil beranikah kita mengambil komitmen dengan hal yang sepertinya kecil yang terpenting bukan kecil atau besarnya yang kita lakukan tapi bagaimana cara kita melakukannya dengan melakukannya yang terbaik ujian motivasi apa sih yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu apakah ketika ada pujian apakah ketika orang-orang memuji kita apakah hanya ketika keadaan baik-baik saja motivasi berasal dari dua kata motif to action jadi apa sih sebetulnya yang mendasari tindakan kita apa tujuan kita niat menjadi dasar dari motivasi kita ujian penata layanan baru berbicara dari sini tentang bagaimana mengelola apa yang dipercayakan pada kita kewenangan tanggung jawab sudahkah kita kelola dengan baik waktu kita sudahkah dikelola dengan baik sudahkah kita mengenali orang-orang yang bersama dengan kita sudahkah kita punya datanya sudahkah kita mendoakannya ujian penata layanan menjadi ujian yang ketiga ada ujian lagi selanjutnya yang namanya ujian padang gurun apa sih ini pak ada padang gurun segala kita kan di Indonesia nggak ada padang gurun oke bayangkan ketika Anda di padang gurun kering semuanya yang dilihat hanya pasir sulit mencari mata air seakan-akan ketika Anda menghadapi ini tidak ada pertolongan tidak ada orang yang memahami Anda tidak ada seberkat cahaya entah kapan keadaan ini akan berubah Anda sudah lakukan semua cara dan belum juga berubah maka di saat inilah kita perlu percaya satu kisah yang luar biasa sekali menginspirasi bagaimana air zam-zam temukan justru ketika kondisi itu sangat tidak memungkinkan bayi yang luar biasa ya nabi yang luar biasa dia bergerak menggerak-gerakan kakinya dan kemudian muncullah air zam-zam justru dalam kemustahilan disitulah tangan Tuhan bekerja ujian kepercayaan apakah kita tetap yakin dengan tujuan kita kita yakin dengan panggilan kepemimpinan kita apakah kita tetap mau berdampak dan fokus pada visi kepemimpinan kita memberi dampak pada banyak orang sekalipun mungkin banyak hal yang dijanjikan menyimpangkan kita dari tujuan tersebut godaan-godaan yang lebih menjanjikan udahlah gak perlu gitu banget ini kan ada berkat kita bagi-bagilah gak apa-apa gak usah terlalu serius nah misalnya hal-hal seperti ini apakah menggoda kita untuk menyimpang atau kita mau tetap yakin bahwa sesuatu yang murni yang tulus yang kita lakukan dengan baik ada yang maha melihat dan maha membalas apa yang kita lakukan ujian otoritas ketika kita memiliki otoritas bagaimana kita menggunakan otoritas tersebut apakah untuk kepentingan pribadi apakah kita marah pada seseorang karena tersinggung orang tersebut tidak mengikuti apa yang kita katakan atau kita menegur dia karena kita tahu bahwa yang kita sampaikan itu sangat baik dan dia memang harus seperti itu contohnya misalnya ketika ada orang dia mulai bekerja yang kita lakukan ketika menegur karena kita tahu kalau dia seperti terus akan berdampak buruk pada hidupnya akan berdampak buruk pada lingkungannya pada studinya pada masa depannya pada pekerjaannya kegeraman yang muncul itu adalah kegeraman ilahi karena kita ingin orang ini berubah karena ingin lingkungannya berubah bukan karena sekedar tersinggung nah ini bagaimana kita menggunakan otoritas kita apakah untuk membela diri untuk pentingan pribadi atau untuk menumbuhkan orang disinilah akan muncul juga yang namanya ujian pengampunan ada orang yang mungkin pernah menjatuhkan kita di masa lalu mampukah kita mengampuni mereka ataukah kita akan berkata lihat nanti kalau saya sukses sebagai pemimpin sekarang saya sebagai pemimpin saatnya saya membalas apa yang dia katakan dan dia lakukan ini adalah ujian bagi kita ujian peperangan karena semua keadaan tidak selalu sebagaimana yang kita harapkan dan ada saatnya kita harus mengerahkan seluruh kemampuan potensi pikiran semua amunisi yang sudah kita pelajari dan ini seakan-akan kita benar-benar dipertaruhkan pada sebuah peperangan hidup atau mati ada kalanya kita harus memutuskan ini di perusahaan ada kalanya kita harus memutuskan karena 5 ribu orang atau lebih bahkan karyawan kita tergantung dari keputusan kita di keluarga kita karena apapun yang dialami oleh anak-anak dan pasangan kita ditentukan oleh kita di lingkungan kita karena apa yang saya putuskan akan berpengaruh pada mereka dan tentu saja setelah itu ada yang namanya ujian waktu apakah kita menjadi orang yang konsisten seiringan waktu apakah kita tetap konsisten di usia kita yang semakin bertambah apakah kita terus bertumbuh di dalam pertambahan waktu yang kita jalani dan yang terakhir ujian ketuhanan apakah kita tetap menjadi orang-orang yang mencari perkenan dari Tuhan apakah ketika kita memimpin kita tetap bersyukur dan mengembalikan kepemimpinan itu sebagai amanah sebagai kepercayaan dari Tuhan yang perlu dikelola dengan baik ataukah kita mulai merasa wah ini kan karya saya ini pekerjaan saya hasil saya ya suka-suka saya dong melakukan semuanya sangat penting untuk kita mampu melewati ujian kedewasaan ini sebagai seorang pemimpin karena itu marilah menjadi pemimpin-pemimpin yang terus bertumbuh pemimpin yang bertumbuh adalah pemimpin-pemimpin yang memberikan konsentrasi pada prioritas kepemimpinannya di dalam hidupnya sehingga dia tidak menjadi pemimpin yang gagal seperti apakah sebetulnya pemimpin yang gagal pemimpin yang gagal biasanya berakar dari tiga hal ini yang pertama dia berhenti meluangkan waktu sendiri bersama dengan Tuhan dia mulai menghindari ibadah mulai tidak mau melakukan ibadahnya mulai tidak mau merenung mulai tidak memberi waktu untuk merenung dan evaluasi diri dia mulai berpikir bahwa semua karena kehebatannya hati-hati karena ketika kita merasa kuat di saat itulah kita jatuh tidak punya akuntabilitas terhadap orang lain dia tidak punya orang lain dimana dia perlu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya sehingga tidak ada yang namanya kontrol tidak ada orang yang mengingatkan tidak ada yang mampu melihat blind spotnya dia disinilah kita perlu punya teman perlu punya sahabat perlu punya pembina pembimbing seorang coach ataupun mungkin penasehat baik secara rohani ataupun secara profesional agar mampu memberikan gambaran kita apa yang bisa kita kembangkan lebih lagi tidak pernah berpikir bahwa jenis kegagalan ini dapat terjadi pada dirinya kadang-kadang kita melihat orang lain gagal oh iya sih itu gagal ya masa sih wah langsung jadi gosip padahal kita pun bisa saja di posisi tersebut kalau kita tidak berjaga-jaga dan berhati-hati belajarlah dari apapun yang kita lihat belajarlah dari apapun yang kita dengar belajarlah apapun dari yang kita alami dan yang kita lihat di alami orang lain karena itu ajukan selalu satu pertanyaan kepada diri kita sendiri jadi saya harus melakukan apa ketika kita selesai belajar pembelajaran seperti ini tanyakan pada diri saya sudah tahu pembelajaran ini sekarang jadi saya harus ngapain kalau ada yang ngomongin saya atau nasehatin lalu kita bertanya ke diri saya setelah mendengarnya saat ini jadi saya harus melakukan apa dengan cara ini apapun yang kita dengar lihat terima akan berubah menjadi sebuah tindakan dan hanya ketika orang bertindak maka dia berubah dan bertumbuh ada lima tahap kepemimpinan dalam hal ini dan inilah yang diharapkan bisa kita capai di dalam kepemimpinan kita akan ada sesi khusus dimana kita akan membahas tentang lima level kepemimpinan itu yaitu posisi seperti yang tadi saya sampaikan permisi atau permission ada produksi dimana orang mengikuti kita karena apa yang kita lakukan atau hasilnya dan kemudian akan ada tahapan-tahapan dimana ini terjadi ketika kita memberdayakan orang dan menghasilkan sesuatu yang benar-benar orang lihat sebagai ya orang ini memang layak dihargai bukan hanya sebatas apa yang dilakukannya melainkan karena kepribadian dan manfaat yang dia tebarkan lebih lagi nah dalam hal inilah kita perlu membangun terus-menerus hubungan dengan orang-orang sekitar kita karena untuk naik minimal kita naikkan level kita dari bagaimana kita posisi naik ke level permisi sehingga kita bisa mendapat perkenanan orang bukan karena mereka suka sekedar suka dengan kita menyanjung kita tapi mereka merasa oh ya orang ini memang layak untuk memimpin kami orang ini memang layak karena dia pun menunjukkan bahwa dia mampu melakukan sesuatu untuk mengadakan perubahan orang ini mampu mengembangan kami dari tidak tahu menjadi tahu dari tidak mengerti jadi mengerti jadi tidak terampil menjadi terampil dan alangkah indahnya ketika orang melihat kita sebagai sebuah pribadi yang memiliki integritas memiliki kepribadian yang lurus kepribadian yang layak di contoh dan orang menghormati kita karena hal ini saya bersyukur saya belajar banyak hal dari ayah saya bagaimana ketika dia memimpin di sebuah institusi dia mendapatkan banyak proyek tahun-tahun itu ketika saya masih sekolah proyek itu tidak banyak seperti saat ini yang kalau ada apa-apa transfer cashless dan sebagainya jadi uang itu menggunakan cash semua jadi kalau saya masuk ke kamarnya ayah saya itu uang numpuk dilaci penuh udah dibendit-bendit untuk proyek-proyek yang nanti kan akan datang orang ke rumah untuk pembayaran ini pembayaran dan sebagainya ayah saya kebetulan memimpin di rumah saat itu karena kondisi dia sakit tapi bagaimana caranya dalam kondisi sakit dia tetap menjalankan tugasnya dan dia sangat berhati-hati bahkan uang 10 ribu selembar kurang pun dia bisa cari tanya semua anak-anaknya ada yang lihat gak dan sebagainya dia terus diomong-omongin kalian tuh harus jujur belajar jujur ingat mungkin kita mau makan uang cuma kecil tapi akibatnya jangka panjang jangan sampai gak jadi barokah jangan sampai jadi sakit jangan sampai nanti kena keturunan kalian akibatnya dan seterusnya dan saya lihat bagaimana sampai akhir hidup beliau pun sampai beliau sudah pensiun pun orang-orang masih berdatangan ke rumah mantan anak buahnya yang sudah jadi pemimpin ada yang memimpin di malima datang ke rumah datang ke rumah padahal sudah tidak ada hubungan sehingga pekerjaan dan inilah yang dimaksud dengan pinnacle bagaimana seorang dihargai karena kepribadiannya betapa indahnya jika kepemimpinan kita seperti ini dan inilah yang kita harapkan bisa terjadi dimulai dari kita membina hati kita mengarahkan pikiran kita melatih tindakan kita dan membiasakan itu sebagai sebuah habit sehingga kita mampu berdampak dimanapun kita berada sampai disini pembahasan kita malam hari ini silakan tentunya jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan lebih lanjut silakan terima kasih sangat menyentuh sekali banyak pencerahan yang saya dapatkan sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat pembelajar salah satunya ini dari Pak Lutfi ini member juga di member di kelas premium kita yang akan satu minggu lagi diadakan Pak Lutfi ini kepala sekolah leader di pendidikan kalau Pak Lutfi mau langsung bertanya ke atau bisa saya sampaikan silakan itu mungkin dibantu dibacakan dulu Pak Ringga saya coba ya bisa dijelaskan kan dalam dua lingkaran ada lingkaran pengaruh ya coach dan satu lagi lingkaran kepedulian halo ya halo ya halo halo ya halo suaranya agak putus-putus ya Pak Ringga oke saya coba baca di chatnya saya kepala sekolah swasta berbasis keagaman di kota kecil oh yang mana ya Pak Ringga yang terpanyai oh yang di atas oke sebentar saya coba baca satu hmm kalau kita simak dalam video Transponational Leadership disana dikatakan ada dua lingkaran dimana salah satunya adalah lingkaran pengaruh ya betul ya jadi waktu saya share di sesi tadi pagi ya ya di WA itu saya share tentang video Transponational Leadership disitu ada lingkaran dimana salah satunya lingkaran pengaruh dan satunya lagi adalah lingkaran kepedulian tadi kita sebut bahas juga lingkaran pengaruh adalah yang faktor penentunya adalah diri kita jadi apa yang kita pikirkan apa yang kita katakan apa yang kita lakukan ini adalah fokus dari lingkaran pengaruh sedangkan lingkaran kepedulian adalah yang faktor penentunya bukan diri kita kita bisa mengusahakan kita bisa mempengaruhi hal ini tetapi tetap bukan kita penentunya jadi fokuslah pada lingkaran pengaruh bukan pada lingkaran kepedulian contoh misalnya ketika kita mendidik orang orang itu berubah atau tidak hasil perubahan orang itu itu bukan lingkaran pengaruh kita itu lingkaran kepedulian artinya hasilnya tidak ditentukan oleh kita ada banyak faktor ada keluarganya yang mengaruhi nanti ada pribadinya sendiri dan jelas itu adalah sambur tangan pekerjaan tangan Tuhan yang mengubahkan hati dan pikiran manusia jadi kita tidak bisa memastikan hal itu yang bisa kita lakukan adalah memfokuskan sejauh mana kontribusi yang bisa saya lakukan untuk memberi pengaruh pada orang tersebut sehingga orang itu bisa berubah contoh misalnya bagaimana cara memotivasi yang tepat karena motivasi sebetulnya dari dalam diri tapi stimulus seperti apa karena itu di kelas coaching kita sudah mempelajari hal itu bagaimana kita tidak bisa memotivasi orang tapi stimulus pertanyaan-pertanyaan yang tepat cara yang tepat bisa menggali potensi orang itu sendiri untuk menemukan jawaban motivasi dari diri jadi kita belajar tentang cara cara ini adalah ada di lingkungan pengaruh kita oke kemudian mungkin dapat dibagi menjadi dua lagi dimana ada bagian yang dapat dikontrol kemudian tidak dapat dikontrol yang tidak dapat dikontrol oleh kita itu adalah lingkaran kepedulian maksudnya sementara yang dapat dikontrol oleh kita adalah lingkaran pengaruh tentu apa yang saya kerjakan setiap hari perencanaan yang saya buat misalnya bagaimana saya memperlakukan murid atau memperlakukan tim para staff atau rekan-rekan guru saya nah ini adalah lingkaran pengaruh bagaimana saya upgrade diri mempelajari cara-cara dan mempraktekkan cara-cara ini adalah lingkaran pengaruh hasilnya itu tidak bisa dikontrol oleh kita termasuk kebijakan kebijakan yang di atas aturan hukum lingkungan kemudian orang tua murid sendiri nah ini tidak bisa kita ubah atau pastikan jadi ini kita katakan sebagai lingkaran kepedulian baik silahkan Pak jika ada yang mau ditanyakan Pak Lufi silahkan Pak Lufi kelihatannya kendala sinyal oh gitu oke gak apa-apa nanti kalau ada silahkan kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut boleh ya silahkan oke sebelumnya terima kasih juga ya buat teman-teman ya yang sudah sampai jam hampir jam jam 10 ini ya tetap semangat mengikuti luar biasa nih ada 58 ya ini saya menaruh harapan besar kita ada teman-teman yang hari ini sayang mbak ya kita benar-benar bisa memberi pengaruh dimanapun kita berada amin amin terima kasih ada pertanyaan lagi dari Pak Lufi ya silahkan saya kepala sekolah swasta berbasis keagamaan di salah satu kota kecil sekarang ada ini pendataan vaksin untuk para guru pendidik namun ada beberapa guru yang menolak untuk divaksin dengan berbagai macam alasan bagaimana mohon pencerahan untuk mengarahkan perbedaan pandangan ini coach untuk teman-teman guru saya biasa kalau ada yang berbeda seperti ini digali Pak memang ini yang biasa kita gali dalam jadi saya sering bilang bahwa coaching ini bukan dilakukan hanya untuk profesional melainkan bagaimana kita menggunakan metodenya di dalam kita menggali pemikiran termasuk di dalam brainstorming atau menemukan titik teman biasanya saya gali apa sih yang menyebabkan mereka tuh menentang hal tersebut bisa jadi karena ketakutan bisa jadi karena mereka memiliki pemahaman atau ketidakpercayaan tertentu yang menyempat vaksin ini mungkin kita bisa temukan sumber dan penyebabnya setelah menemukan sumber dan penyebabnya mungkin kita bisa bantu untuk menemukan info atau sumber yang valid yang bisa dipercayai oleh mereka namun kalau sampai gak ketemu juga kita bisa gali lebih lanjut misalnya jika demikian cara apa yang tepat menurut Anda agar Anda bisa terbebas atau terhindar dari kondisi penyakit atau covid yang saat ini terjadi ada beberapa orang mengatakan wah saya yang penting saya sih percaya kepada Tuhan dalam arti yang mau kita sakit mau apa itu urusan Tuhan mau gimana-gimanapun kalau Tuhan udah bilang gak akan kena ya gak akan kena saya biasanya berikan sedikit ilustrasi cerita contoh percaya gak kalau Tuhan menjagai hidup kita secara utuh ya percaya gak kalau Tuhan akan menjaga kita siang dan malam ya percaya gak kalau Tuhan akan menjagai rumah kita dengan baik apa yang terjadi percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena Tuhan jadi kalau begitu tolong nanti malam misalnya kita kelupaan atau mungkin kita berpikir ah udah dah karena Tuhan pasti jaga Tuhan pintu saya gak usah ditutup gak usah dikunci kan mengunci pintu dan menutup pintu adalah sebuah tindakan bukti ketidakpercayaan kita bahwa Tuhan menjaga ini biasanya saya sampaikan sedikit sambil nyentuk atau ketawa-ketawa gitu ya sambil komunikasinya gak gak kaku biasanya karena ini teman atau guru ini teman ayo gimana kalau gini ya enggak dong kan ini kita tetap harus berusaha namanya juga nah demikian juga ya Tuhan yang menentukan tapi manusia perlu ikhtiar dan ikhtiar kita sebagai bentuk justru bagaimana kita memelihara hidup kita tubuh ini kan amanah tubuh ini kan sesuatu yang dipercayakan yang sementara bukan milik kita jangan diperlakukan semaunya kita perlu diperlakukan dijaga sebaik mungkin sesuai dengan maunya Tuhan Tuhan maunya apa ya kita sehat agar kita bisa efektif bermanfaat lebih banyak orang lagi dan itu kita jajah saat ini apa yang paling tepat untuk menjaga ini apakah ada ternyata lain kalau Anda gak mau menggunakan ini apa yang akan Anda gunakan akhirnya mereka membandingkan pikir gimana ya caranya udah kalau memang ada ketakutan kita bantu untuk mereka menemukan penyebar ketakutan tersebut dan apa jawabannya seperti itu mungkin Pak Lutfi silahkan nanti jika menonton kalau dilanjut silahkan demikian Pak Riga ya Coach ada komentar Pak Lutfi oke Coach terima kasih iya sama-sama Coach ada pertanyaan silahkan mas Andri nih Coach bagaimana cara mengukur pertumbuhan ke pemimpinan tadi sorry ini suaranya agak kaputus-potus oke sorry masih kaputus-potus atau ingin suaranya mohon maaf oke kalau gitu saya komitmen dan halo halo saya coba buka baik mengukur pertumbuhan kepemimpinan apa saja oh Pak Andri Pak Andri apakah kamu langsung ditanyakan Pak Andri silahkan selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kalau kita ngomong kalau kita ngomong tentang kepemimpinan 360 derajat bahwa kita bisa membawa pengaruh dari bawah ke samping kiri kanan maupun ke atas pada saat kita diposisikan di posisi permission kalau kita ngomong level leadershipnya saya di posisi permission yang banyak diterima dan diharapkan oleh baik yang bawah maupun ke samping itu dan hasilnya memang berdampak tapi tidak cukup bagi para pemimpin kami yang di atas untuk bisa membawa pengaruh ke mereka itu menjadi sesuatu bagi saya jadi seperti kayak demotivasi tapi hari ini pencerahnya sangat-sangat menyentuh kesadaran saya apakah itu memang sebuah hal yang memang kadang ada beberapa faktor yang kalau kita ngomong 360 derajat itu ya kita bagaimana bisa membawa pengaruh ke pemimpin kita tapi kita juga paham bisa jadi kita menduga atau berpasangka hal-hal yang pemimpin kita itu pemimpin yang mental block yang tidak mau menerima ini yang kadang kita sulit untuk kita tembus karena posisinya kalau kita ngomong direct-direct report tunya saya dan sebagainya itu pemimpin saya itu hanya berdasarkan pada waktu di posisi leader itu dia di posisi berdasarkan karena hanya pertemanan akhirnya diposisikan sebagai seorang manajer tapi secara dampak dan sebagainya tidak banyak membawa pengaruh ke bawah baik kepada saya maupun yang di bawah saya banyak tidak diterima dan sebagainya karena memang dia di posisinya untuk leadership-nya di posisi-posisi nah itu yang menjadi sesuatu yang bagi kami, bagi saya tapi lagi-lagi sudah ini Kudsalmi malam ini memberikan pencerahan apapun yang tadi Kudsalmi bilang, masalah hasil itu bukan ranah kita yang penting bagaimana kita berusaha berupaya karena di sini, tadi Kudsalmi bilang, pemimpin itu panggilan nah ini yang memuatkan saya untuk terus kuat bahwa saya dibutuhkan oleh baik di samping maupun di bawah ini yang membuat saya bertahun saya nggak penting yang di atas saya bagaimana tapi saya cukup bangga dibutuhkan oleh mereka yang di samping saya kiri kanan saya, partner saya maupun yang di bawah saya ini yang menguatkan saya tapi di sisi lain Kudsalmi, orang kerja itu kan yang tadi Kudsalmi bilang bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempromosikan kita atau kita kalau kerja itu kan cari sesuatu yang kita harapkan seperti karir dan sebagainya pada saat seperti itulah dilematisnya kemudian Kudsalmi tadi ada yang terakhir yang saya akunya semakin matab ada 10 hal yang memuatkan kepemimpinan saya tadi coba untuk capture itu ada 10 hal yang mana 10 ujian yang membuktikan potensi dan kedewasaan nah inilah yang saya membuat saya kuat ya mungkin bagian daripada ujian kedewasaan saya sebagai seorang leadership itu aja coach yang bisa saya kadang saya juga bingung saya mau harus melakukan apa karena saya sendiri posisinya kenapa saya sampai sekarang kalau kita ngomong 60-40 saya 60 persennya itu karena teman-teman karena anak buah saya saya kuatnya disitu tapi di sisi lain 40 persennya ada sesuatu yang membuat saya demotivasi dan sebagainya bagaimana menjikapi hal itu Kudsalmi mohon maaf makasih banyak kita ini referensi yang luar biasa sekali jadi mungkin meskipun ada teman-teman lain yang gak cerita tapi bisa saja mengalami hal yang sama saya sendiri pernah di posisi yang sama dimana saya punya prestasi yang cukup baik dan bahkan diakui dijadikan standar oleh semua cabang bahkan di seluruh Indonesia saya yang diminta untuk menstandarisasi dan planning untuk semuanya namun ketika satu kali pergantian terjadi pergantian kepemimpinan manajemen mendadak seakan-akan dia pindah ke tempat perusahaan kami dan bawa rombongan bawa rombongan ini ya dulu tim-timnya dia di tempat yang lama jadi semua posisi-posisi di tempat tim dia yang lama saya akan-akan yang sudah ada sebelum dia masuk ini di perusahaan kayak mau digeser ya kayaknya dibuat tidak nyaman dibuat gimana namun fokus saya balik lagi saya cuma berpikir gini saya ada di perusahaan ini pun saya percaya ini secara pribadi saya samirnya saya selalu percaya bahwa ada yang maha mengatur dalam segala sesuatu dan tidak pernah kebetulan saya ada di perusahaan ini pasti Tuhan punya rencana dalam hidup saya baik bagi diri saya baik bagi perusahaan ini bagi orang-orang itu sana mungkin ada orang-orang yang lebih kritis kondisinya dari saya dan hanya dengan keberadaan saya di situ mereka bisa kemudian berubah dan tertolong bisa jadi memang ini pun adalah sebuah tempat dimana saya memang masih harus disiapkan Tuhan dibentuk, didewasakan agar siap untuk sesuatu yang lebih besar yang sudah Tuhan siapkan atau sediakan di hadapan saya jadi disini latihannya kalau istilah orang Jawa itu kawah candra di mukanya disini yang menggudok gatot gaca jadi punya otot kawat tulang besi itu adalah ini memang tidak nyaman segala sesuatu yang terjadi untuk membentuk tidak ada yang namanya tidak nyaman kita bodybuilding aja tidak bentuk badan pengen bagus six-pack atau berotot tidak nyaman pegel-pegel sakit dan lain sebagainya tapi kalau kita berhenti tidak akan terbentuk otot kita harus terus harus terus inilah konsistensi dan seiring dengan waktu maka ada yang namanya ujian waktu ujian waktu itu bahwa segala sesuatu hanya akan teruji seiring dengan waktu kalau kita tidak menjadi lemah pada saat itu kalau kita lemah dan berhenti maka kita akan tidak sampai ke garis pinis tapi kalau kita tetap bertahan ada saatnya kita akan sampai di garis pinis dan kita menerima apa yang harusnya kita terima ingat bahwa ada bos di atas segala bos kalau bos saat ini tidak melihat maka bos di atas segala bos akan melihat ketika dia melihat oh saya itu berkenan di hatinya beliau maka dia akan menyiapkan tempat yang layak buat saya seiring dengan kualitas hidup saya gak mungkin itu akan mengkhianati kita emas akan ditempatkan di tempat yang jauh lebih mulia daripada kayu atau cerami karena itu proses emas pun pemurniannya jauh lebih sulit dibakar dimurnikan berkali-kali beda dengan pembentukan dari kayu ya mungkin lebih seru disugu dan lain sebagainya emas itu lama untuk memurnikannya belum lagi mencapat tapi kita lihat harganya mana yang lebih tinggi harga setiap pembentukan akan menghasilkan kualitas yang jauh lebih tinggi dari pembentukan yang hanya sekedar biasa dan saya yakin untuk itulah Pak Andri sedang disiapkan iya terima kasih sangat menguatkan saya gak bisa ngomong apa-apa ini cuma terima kasih banget silahkan Pak Ringga bisa kembali hadir hadir sempat sinyal ya kelempar silahkan silahkan teman-teman yang mau ditanyakan atau didiskusikan ya dengan Coach Helmy bisa di unmute silahkan perkenalkan namanya dan sampaikan pertanyaan tunggu saya Coach Helmy saya Sinta oh iya silahkan iya saya merasakan apa ini merasakan Pak Andri ya karena saya ibaratnya sandwich di atas ada atasan pimpinan di bawah saya juga ada dua level lagi di bawah saya jadi ketika atasan kita mental block itu ya ketika kita mau berkreasi anak-anak di bawah juga mau berkreasi tapi kepangkas itu ya ide-idenya jadi merasa anak-anak juga merasa kecewa nanti begini-gini kita gak bakal bisa katanya aspirasi saya juga saya sampaikan ya tetap seperti itu karena banyak berokrasi nah akhirnya ya bertahun-tahun akhirnya saya resign gitu karena saya merasa banyak ide-ide saya yang kurang tersalurkan akhirnya saya penasaran dengan ilmu leadership kenapa kok leadershipnya di sana berbeda tidak mendukung karyawan sehingga saya jadi profesional dan saya ingin belajar ilmu ini karena saya tidak mau ada leader-leader lain yang merasa seperti itu itu terima kasih walaikumsalam terima kasih banyak sharingnya dan memang betul sekali ini banyak terjadi di beberapa perusahaan tapi saya selalu belajar melihat dari sudut pandang yang utuh atau halikopter view mungkin ketika kita di posisi kita kita biasanya gak bisa melihat itu karena kita melihatnya ke atas jadi arah ke atas terhalang tapi ketika kita keluar dari perusahaan kemudian kita melihat oh ya ternyata memang orang-orang ini pun merasa tidak aman jadi ingat ya ada hal-hal yang menghambat seorang keimpinan untuk berkembang yaitu sabotasi dari rasa tidak aman mengapa dia tidak mau mengakomodir pendapat dari bawah bisa jadi mental block itu muncul negatif mental block lebih tepat karena ada traumatik masa lalu karena ketika dia mengikuti pendapat atau feedback dari bawah kemudian gagal yang tetap disalahkannya dia juga atau dia pun takut juga untuk menyampaikan ke yang lebih atasnya lagi juga jadi ini mental-mental yang mungkin terjadi ada waktunya memang biasanya ketika trust mereka muncul mereka akan cerita hal ini ke kita tadi yang saya ceritakan itu gimana bos saya yang tanya bisa sampai telpon dan minta ketemu jam 10 malam waktu saya datang ke Jakarta dia cerita semuanya sampai dia nanya ini harus gimana ini pak saya bilang ini terbalik harusnya bapak yang menentukan oh enggak saya ini informal aja pak ini informal akhirnya dia bicara seperti makanya dalam kepemimpinan hubungan kita seringkali menemukan istilah kalau saya masih keren enggak di jamannya kayaknya Ibu Sinta soalnya angkatannya masih muda kalau diangkatan saya itu ada istilah dulu yang dikatakan lobi-lobi luar sidang lobi-lobi luar sidang ini yang justru biasanya lebih berhasil karena orang ketika di sidang itu mempertahankan gengsi dan posisi biasanya seorang atasan kalau diberikan masukan apalagi di dalam meeting atau apa mereka oh iya enggak deh gini aja tapi setelah itu biasanya di luar itu mereka baru mau terbuka jadi ini rasa tidak aman kadang-kadang juga karena kultur ya kadang-kadang budaya di organisasi juga membentuk hal tersebut kalau karena angkatan ya bisa jadi juga angkatannya angkatannya berbeda baby boomer baby boomer dan juga sistem ya mungkin sistem dan percaya-percaya mereka yang sepertinya gengsi untuk menerima segala pembaharuan tapi ketika kita sudah cukup mereka merasa kehilangan maksudnya kenapa sih keluar kenapa sih udah lah disini tapi sudah cukup saya juga mau punya hidup sendiri seperti itu kadang-kadang memang berharganya sesuatu itu disadari ketika kita merasa kehilangan akan kehilangan hal itu baru kita dibandingkan susah yang nyari yang gini lagi makanya saya penasaran nih coach pengen ikutin terus leadership baik-baik nanti kita banyak sharing juga biar sama-sama saya juga sama-sama belajar pengalaman terima kasih ya coach terima kasih banyak silahkan jika ada lagi mungkin tak ringga oh ini ada dari Pak Revindo betul ya Tarevindo Carlos wah ya bener Pak iya dari Papua nih Pak iya betul dari Papua nih Pak luar biasa hari ini selamat malam ini salut-salut luar biasa iya dua jam berbeda iya terima kasih ini Pak ini sangat diharapkan nih Pak membawa perubahan luar biasa bagi teman-teman di sana aduh saya kalau dengan Papua tuh aduh punya kepenangan yang luar biasa ini sangat terlalu kadang-kadang dikatakan Papua ini adalah ujung bumi katanya saya bersyukur ada Pak di sini terima kasih banyak Pak terima kasih juga Pak pencerahannya sangat-sangat luar biasa Pak terima kasih semoga kita bisa saya mau ikut terus ini Pak selama seminggu ini silahkan Pak nanti terima kasih banyak silahkan kalau ada yang ingin diskusikan dengan senang hati silahkan selama masa ini bahkan selesai satu minggu pun jika ada yang masih mau disampaikan diskusi mau di grup atau chat secara pribadi dengan saya silahkan Pak dengan senang hati iya Pak terima kasih Pak selamat pagi silahkan mungkin Pak Ringga ada lagi teman-teman Bapak Ibu kan ada di grup semua namanya ada di grup jadi silahkan kalaupun hari ini mungkin ada yang sudah maleman ataupun sudah ada yang sedang ingin merenung dulu malam ini dan kemudian baru nanti akan didiskusikan dengan senang hati boleh disampaikan nanti di grup kalau enggak mungkin boleh chat secara pribadi pada saya tapi kalau chat pribadi mohon mencantumkan nama dan memberitahukan dari kelas mana agar saya tahu menjawabnya kontekstual ke pertanyaan ya enggak kemana-mana jadi baik mungkin itu dari saya Pak Ringga saya kembalikan ke Pak Ringga terima kasih baik terima kasih banyak ini banyak yang chat tercarakan ya yang malam hari ini terima kasih banyak jadi teman-teman ya ya silahkan kalau misalkan ingin ya belajar lebih dalam lagi suara saya jelas ya terdengar sekarang terdengar jelas oke kita ada pertemuan lagi ya di kelas premium leadership and people development dari hari ini sampai satu minggu sampai 21 Februari belajar lebih intensif lagi tentang leadership dari berbasis John C. Maxwell ini dengan Coach Helmy tentunya ya teman-teman kalau misalkan nanti bisa join dan berminat gabung bisa chat dengan saya untuk berikutnya kita ada topik apa coach yang akan disampaikan nanti lebih dalam lagi bisa dijelaskan ke teman-teman coach boleh jadi kita nanti akan belajar juga tentang leadership in you bagaimana membangkitkan kepemimpinan di dalam diri kita bagaimana menggali potensi pemimpinan itu sendiri dalam diri kita hal-hal apa yang salah teknis bisa dilakukan kemudian kita akan belajar tentang 360 derajat leadership seperti tadi yang disampaikan juga oleh Pak Andri bagaimana kepemimpinan bukan hanya ketika di atas yang seringkali menjadi kendala justru ketika kita adanya di tengah karena pinggangnya ke atas dan ke bawah menghadapi atasan sulit seperti apa menghadapi tim yang bermasalah seperti apa rekan kerja seperti apa ini akan dibahas di 360 derajat leadership lalu setelah itu nanti akan ada lagi leadership bagaimana shifting paradigma sebagian ada mungkin bagi teman-teman yang sempat lihat di rekaman transformational leadership itu ada 11 aspek yang kita shifting termasuk dari soloist menjadi konduktor bagaimana nilai-nilai pengorbanan keberhargaan dan sebagainya itu dibahas ada 11 hal yang perlu kita lakukan termasuk beberapa tips yang bisa dilakukan di dalam 11 aspek atau bidang tersebut lalu bagaimana juga cara kita mengajukan pertanyaan kepada team jadi ini adalah good question good question or good leader bagaimana kita menyampaikan pertanyaan dari mulai pertanyaan kepada diri pribadi kita dalam bentuk self-coaching sebagai seorang leader kemudian menyampaikan hal-hal yang bisa menggali pembelajaran dari orang-orang yang kita lihat sebagai figur atau model orang-orang tentu bagaimana mengajukan pertanyaan kepada tim untuk menggali optimal permasalahan mereka dan menggali motivasi mereka hingga kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang hukum dari kerjasama atau teamwork bagaimana menggabungkan potensi yang ada dan mendorong kepada tujuan yang diharapkan ada 21 hukum di situ yang kemudian kita akan bahas jadi ini benar-benar kita dari awal dari diri kita ke teknikal sampai kemudian bagaimana membangun tim kita akan bahas selama waktu minggu ini tentunya demikian Pak Ringga silahkan mungkin sebelum terakhir ya Pak Ringga kalau ada Bapak Ibu yang masih bisa mengaktifkan videonya kita foto dulu Jena Jika berkenan tentunya siap Kots paling biasanya setelah ini ditanya Pak Ringga terakhir sudah ditanya kita foto dulu terima kasih banyak masih banyak yang hadir terima kasih Bapak Ibu kita ada dua halaman disini dua page dua layar jadi saya akan otot dua kali mohon kesediaannya tetap standby ya Bapak Ibu saya akan hitung dalam hitungan tiga baik satu dua tiga ya saya save dulu sebentar Bapak Ibu mohon tetap standby saya akan foto untuk yang dua kalinya baik satu dua tiga terima kasih banyak Bapak Ibu atas kebersamaannya semoga kita semoga kita tetap menjadi leader-leader yang istiqomah yang bisa menyukai banyak hal dimana pun kita berada dan berdampak sehat sukses selalu buat kita semua sampai ketemu Assalamualaikum Terima kasih banyak Waalaikumsalam terima kasih coach terima kasih